Pedang ini hanya berada di tingkat bumi lanjutan. Lingki mendecahkan bibirnya setelah melihatnya beberapa saat. Tentu saja, ada pedang yang bagus dan buruk di level bumi lanjutan. Pedang Raja Neraka yang kamu peroleh sebelumnya adalah pedang yang cukup bagus. Sayang sekali pedang itu dihancurkan oleh Pedang Kaisar Linzichen. Pedang ini setingkat dengan Pedang Raja Neraka. Ku rasa seluruh istana setan langit tidak memiliki lebih dari 10 senjata ajaib seperti itu, kata Lingki. Tidak buruk jika levelnya hampir sama dengan Pedang Raja Neraka. Pedang ini benar-benar bersinar dengan cahaya bintang yang redup. Sebut saja pedang bintang untuk saat ini. Longchen menganggup dan menyekabilah pedang itu dengan tangannya. Meskipun sudah lama berlalu, dia bisa melihat bahwa pedang bintang itu masih tajam dan tidak tumpul karena berlalunya waktu. Mengapa pedang ini muncul di wilayah binatang api ilahi? Lingki bertanya dengan bingung. Saya rasa para pengikut istana setan langit pasti telah menemukan jalan menuju sarang binatang api ilahi. Namun, mereka tidak memiliki mata setan pemakan jiwa, jadi mereka tidak dapat memahami jumlah dan lokasi binatang api ilahi seperti saya. Mereka juga tidak dapat mengalahkan mereka satu per satu, jadi mereka dengan mudah dikepung dan dibunuh. Saya rasa pedang ini tertinggal saat itu. Pedang ini mungkin tidak pernah menyangka akan melihat cahaya matahari lagi, kata Longchen dengan sedikit emosi. Dia kemudian menatap Lingki yang mungil dan berkata sambil tersenyum, Si kecil, kau tahu betul situasiku saat ini. Aku berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pedang kaisar iblis dan prinsip pedang kaisar iblis dalam pedang kaisar iblis. Namun sebelum itu, tombak naga biru tingkat bumi menengah dan teknik pertempuran naga biru benar-benar terlalu buruk. Kebetulan saja aku memiliki pedang bintang ini. Apakah kau punya teknik pedang yang cocok yang bisa kau ajarkan padaku? Lingki sedikit kesal saat berkata, Dalam ingatanku, kau setidaknya harus mencapai alam surga sebelum kau dapat mempelajari teknik pedang yang dapat kau praktikan. Jari pedang roh iblis dari sebelumnya adalah sesuatu yang ku pelajari saat aku masih muda. Biarkan aku memikirkannya dengan saksama. Kata-kata Lingki membuat Longchen agak terdiam. Jari pedang roh iblis pernah menjadi salah satu jurus pamungkas Longchen, tetapi itu hanyalah teknik pertarungan yang dimainkan Lingki saat dia masih muda. Yang bisa dia biarkan Longchen lati adalah bahwa Longchen setidaknya harus mencapai keadaan mencapai surga sebelum dia bisa mempraktikannya. Seberapa besar latar belakang Little Si, memikirkan hal ini, Longchen merasa sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, Xiaolang mulai melahap esensi pemurnian api. Kali ini, ada banyak esensi pemurnian api dan kristal pemurnian dewa, jadi mungkin akan memakan waktu cukup lama. Selama periode waktu ini, Lingki sedang berpikir keras tentang teknik pedang, dan Longchen senang bisa bebas untuk sementara waktu. Akhirnya, Lingki berkata dengan gembira, Sebenarnya aku sudah memikirkan teknik pedang kecil, itu adalah art stage tingkat tinggi, tapi aku sudah lupa banyak mantra teknik pedang ini. Beri aku waktu dua jam, aku akan mencoba menyimpulkannya. Setelah mengatakan itu, Lingki terus berpikir keras. Jarang sekali dia bersikap serius, jadi penampilannya cukup mengharukan. Deduksi Longchen sedikit terdiam. Lingki pada dasarnya sedang menciptakan keterampilan pedang untuk digunakan Longchen. Ini membutuhkan banyak pengetahuan dan latar belakang keluarga untuk dapat melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, Longchen sendiri tahu bahwa jika itu dia di alamnya saat ini, dia pasti tidak akan dapat menyimpulkan keterampilan pedang apapun. Keterampilan pedang ini disebut pedang bayangan, dan itu juga sesuatu yang saya latih untuk bersenang-senang ketika saya masih muda. Saat itu, saya merasa bahwa selalu ada bayangan pada pedang itu, dan itu sangat indah, jadi saya mempelajarinya sendiri dan memainkannya setiap hari. Namun, ketika saya tumbuh dewasa, saya kehilangan minat. Lingki memiringkan kepalanya dan berpikir, sambil merangsang saraf Longchen. Dasar orang mesum. Longchen mengumpat dalam hatinya. Dia tidak pernah bertanya seberapa besar keluarga Lingki, karena dia takut jika dia tahu, tekanan besar di hatinya akan menghentikannya untuk melangkah maju. Ah, akhirnya selesai. Dalam waktu kurang dari satu jam, Lingki bersemangat tinggi. Dia berkata dengan gembira, Aku tidak ingat mantra aslinya. Aku sudah mengubahnya sedikit, tetapi aku yakin bahwa pedang bayangan saat ini adalah yang terkuat di bawah keterampilan pertempuran tingkat surga. Sebelum kamu mendapatkan pedang kaisar iblis, kamu dapat menggunakannya tanpa khawatir. Benar sekali. Benar sekali. Hah. Longchen tidak tahu harus berkata apa. Hei. Aku sudah bekerja keras. Kamu tidak perlu memujiku. Wajah Lingki langsung menjadi gelap. Dia telah melakukan begitu banyak hal dan memeras otaknya hanya untuk mendapatkan pujian dari Longchen. Setiap kali dia memikirkannya, Longchen akan tercengang. Si kecil, kamu benar-benar luar biasa. Kamu terlalu baik padaku. Kamu seperti orang tua kedua bagiku. Longchen buru-buru berkata dengan sedikit berlebihan. Of, kamu orang tua kedua bagiku. Aku tidak setua itu. Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu lagi. Waktu sangat penting, jadi jangan terburu-buru. Jika ada yang tidak kamu mengerti, beritahu aku saja. Lingki memutar matanya ke arahnya dan meninggalkan mantra untuk pedang afterimage sebelum kembali ke pedang Lingki. Gadis ini, Longchen tersenyum tak berdaya. Namun, Lingki benar, waktu adalah hal terpenting. Hanya lima hari, dan siaolang berada di titik krusial dalam kultivasinya. Longchen menenangkan hatinya dan mulai mempelajari pedang bayangan yang telah dimodifikasi Lingki. Dia telah berlatih jurus pertempuran tingkat surga, hantu tanpa jejak, jadi jauh lebih mudah baginya untuk berlatih jurus pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi ini. Selain itu, karena modifikasi Lingki, banyak area yang sulit dipahami menjadi sangat mudah dipahami, jadi pedang bayangan ini tidak menyita banyak waktu bagi Longchen. Longchen sudah memiliki cukup banyak esensi pemurnian api di tangannya, jadi dia tidak perlu mencari lagi. Setelah Serigala kecil menelan esensi pemurnian api dan kristal pemurnian dewa, dia pulih selama sehari dan menstabilkan kekuatannya saat ini. Dengan akumulasi begitu banyak esensi pemurnian api dan kristal pemurnian dewa, Serigala kecil berhasil maju dari tahap ke-7 tahap bumi ke tahap ke-8 tahap bumi. Dalam uji coba aliran api ini, siaolang yang biasa-biasa saja menjadi pemenang terbesar. Serigala setan pemakan matahari di tingkat ke-8 tingkat bumi sudah mampu melawan Yang Dan Feng dan yang lainnya di tingkat ke-8 tingkat sungai surgawi, dan bahkan dapat melampaui mereka. Siaolang adalah saudara lelaki Long Chen yang hidup dan mati. Pada dasarnya, kekuatan Siaolang sudah setara dengan kekuatan Long Chen. Maka sejak saat itu, kekuatan Long Chen meningkat lagi. Pada saat yang sama, saat Siaolang sedang memulihkan diri, Long Chen juga berhasil menyelesaikan latihan pedang bayangan. Tentu saja, Lingqi banyak membantu. Chen, saat kau mencapai alam penyempurnaan surga, aku bisa memberimu keterampilan pedang yang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari pedang kaisar iblis. Aku tidak sabar. Setelah Long Chen selesai berlatih pedang bayangan, Lingqi berkata diam-diam di telinga Long Chen. Benarkah? Wajah Long Chen penuh dengan keterkejutan. Si kecil, aku sangat mencintaimu. Aku bersumpah akan menikahimu di kehidupan ini. Kalau tidak, bukankah aku akan memberikannya kepada orang lain dengan cuma-cuma? Kata Long Chen sambil tersenyum bangga. Mungkinkah kau ingin bersamaku karena kemampuan pedangku? Lingqi berkata dengan nada sedikit kesal, matanya yang besar berkedip. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada yang seperti itu, haha, kata Long Chen dengan gembira. Alam penyempurnaan surga masih agak jauh, tetapi Long Chen masih penuh harapan. Keterampilan tempur yang diberikan Lingqi secara resmi kepadanya untuk pertama kalinya pasti tidak biasa. Meskipun mungkin tidak banyak bagi Lingqi, bagi Long Chen, itu mungkin sesuatu yang akan menguntungkannya seumur hidup. Bagaimanapun, masih ada satu hari tersisa dari lima hari. Long Chen siap meninggalkan tempat ini. Sekarang, dia tidak perlu lagi mencari esensi api. Dia hanya perlu menemukan jalan yang telah dia lalui dan bersiap untuk kembali keesokan harinya. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari siapapun yang memiliki esensi api, yang setara dengan 2000 esensi api. Lagi pula, tidak semua orang cukup beruntung untuk menemukan sarang binatang api ilahi, dan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membersihkan sarang binatang api ilahi sekaligus. Kali ini, dia telah memperoleh banyak hal dari Earth Vein of Fire. Long Chen semakin dekat dengan tujuannya selangkah demi selangkah. Ketika akhirnya dia meninggalkan magma hitam, Long Chen kembali bertemu Yang Jun dan tujuh orang lainnya setelah berlari beberapa saat. Terakhir kali, Long Chen tidak peduli dengan mereka, jadi dia berjalan melewati mereka. Kali ini, Long Chen punya banyak waktu. Mata iblis pemakan jiwa Long Chen menemukan mereka dari jarak 500 meter. Tentu saja, mereka tidak melihat Long Chen. Mereka berbicara bersama dan datang ke arah Long Chen. Long Chen bersembunyi di samping. Dia ingin melihat seberapa banyak esensi pemurnian api yang bisa dikumpulkan oleh delapan orang ini. Sungguh malang. Kita sudah mencarinya selama dua hari. Mengapa kita belum menemukan tempat yang ditandai di peta? Kakak senior Yang Jun, apakah peta ini palsu? Salah satu murid berkata dengan muram. Apa maksudmu palsu? Peta ini diberikan langsung kepadaku oleh guruku. Dia mengatakan hanya ada tiga salinan. Kakak senior Yang Dan Feng dan kakak senior Murong mungkin telah menemukan roh asal jiwa es sejak lama. Itu hanya delapan potong sampahmu. Kau telah berputar-putar di daerah ini selama dua hari tanpa menemukan apapun. Yang Jun mengutuk. Yang Jun adalah murid pertama dari tetua iblis ketiga. Statusnya lebih tinggi dari yang lain. Meskipun mereka tidak puas dengan kemarahannya, mereka tidak ingin menunjukkannya. Sebenarnya, Yang Jun lah yang tidak berguna. Dialah yang melihat peta selama dua hari terakhir. Dialah juga yang memberi petunjuk. Alasan mereka tidak dapat menemukan tujuan sebagian besar karena dia. Aku tidak mau repot-repot memarahimu. Kita masih punya satu hari. Kita masih punya kesempatan untuk menemukan roh asli jiwa es. Teruslah mencari. Yang Jun memarahi dengan marah. Setelah berjalan beberapa saat, salah satu murid berkata dengan cemas, Kakak senior, dalam dua hari terakhir, kami berdelapan hanya berhasil menemukan sedikit lebih dari 200 esensi api. Apa yang menurutmu akan kau lakukan jika Long Chen memperoleh lebih dari 300 esensi api? Bagaimana itu mungkin? Yang Jun tersenyum acu-ta'acu dan berkata, Ini pertama kalinya Long Chen datang ke vena bumi pancaran api. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan sedikit berkarat. Kalian dapat menemukan sekitar 15 esensi api dalam sehari. Dia akan beruntung jika dapat menemukan 10. Bahkan jika dia dapat menemukan 20, dia hanya akan mendapatkan 100 dalam 5 hari. Jangan khawatir tentang hal yang tidak berguna ini. Kita harus lebih memperhatikan roh asli jiwa es. Guru berkata bahwa itu adalah sesuatu yang dapat membuat kultivasi seseorang maju pesat. Iya. 372. Roh asal jiwa es. Setelah Long Chen mendengar ini, dia sedikit tertarik. Hal yang disembunyikan tiga tetua iblis dari Zhao Qingyun dan dibiarkan ditemukan oleh tiga murid pertama menurut peta jelas bukan hal yang sederhana. Saya ingat bahwa roh asal jiwa es muncul di magma ini karena kemalangan yang sangat besar. Di magma, karena terlalu panas, ia menghasilkan harta yang sangat dingin, seperti api leluhur iblis dunia bawah sembilan milik siaolang. Karena sangat panas, ia menunjukkan dingin yang sangat ekstrim, jelas lingki. Roh asal jiwa es, apa gunanya? Long Chen bertanya dengan penuh harap. Roh asal jiwa es adalah harta karun spiritual yang terbentuk dari kondensasi ki spiritual atribut dingin hingga ekstrim. Ia memiliki kekuatan murni dingin ekstrim. Adapun seberapa besar kegunaannya, itu tergantung pada ukuran roh asal jiwa es. Secara umum, roh asal jiwa es tumbuh dalam ukuran perlahan. Biasanya, setelah ribuan tahun, ia akan mengembun menjadi seukuran ibu jari. Dan untuk roh asal jiwa es seukuran ibu jari, jika Anda memurnikannya, Anda seharusnya dapat maju dari lapisan ke-6 tingkat sungai surgawi hingga ke puncak lapisan ke-7 tingkat sungai surgawi, hampir menembus ke lapisan ke-8 tingkat sungai surgawi. Lingki dengan hati-hati menjelaskan roh asal jiwa es kepada Long Chen. Lalu apa yang akan terjadi jika seseorang di lapisan ke-8 tingkat sungai surgawi memurnikannya? Long Chen mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa bahwa sepertinya ketiga tetua iblis telah merencanakan ujian vena pembangkit api ini sejak lama. Bagi mereka, yang terpenting bukanlah esensi pemurnian api, tetapi roh asal jiwa es. Jika keberuntungan bagus, seharusnya bisa mencapai lapisan ke-9 dari tingkat sungai surgawi dan menciptakan seorang kultifator yang tingkatnya hampir sama dengan Lin Zichen, kata Lingki. Dugaan Long Chen benar. Ketiga tetua iblis mungkin sudah lama mengetahui keberadaan roh primordial jiwa es. Hanya saja sebelumnya roh primordial jiwa es masih terlalu kecil. Sekarang, seharusnya sudah waktunya, jadi mereka mengirim murid-murid mereka untuk mengambilnya. Tentu saja, mereka merahasiakannya dari Zhao Qingyun. Lagi pula, semakin jauh seseorang berkultifasi, semakin sulit, terutama terobosan dari lapisan ke-8 ke lapisan ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Menurut perhitungan Long Chen tentang pemurnian darah dan ki, ketika Long Chen berada di lapisan ke-8 dari tingkat sungai surgawi, ia harus menelan setidaknya satu binatang iblis tingkat surga untuk maju. Ia sudah memiliki metode tercepat, dan itu sangat sulit, apalagi yang lain. Bagi Long Chen, roh primordial jiwa es setara dengan mayat binatang iblis tingkat surga. Hal yang disembunyikan oleh tiga tetua iblis selama ini memang sangat menggoda. Setidaknya, Long Chen sudah tergerak. Roh asal jiwa es tidak sama dengan memurnikan darah dan ki. Memurnikan darah dan ki adalah semacam penjarahan, metode yang berdarah dan sombong, dan roh asal jiwa es adalah pemahaman yang lahir dari langit dan bumi. Memurnikannya sesuai dengan aturan langit dan bumi, dan itu juga semacam siklus bertahap. Bahkan Xiaolang telah mencapai lapisan ke-8 tingkat bumi, jadi Long Chen tentu saja tidak bisa tertinggal. Tiga tetua iblis, jika hal yang kalian persiapkan untuk murid-murid kalian akhirnya jatuh ke tanganku, aku benar-benar ingin melihat betapa hebatnya ekspresi kalian. I soul origin spirit, ini nama yang bagus. Long Chen tersenyum tipis. Chen, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lingqi. Tentu saja, ambil petanya. Setelah mengatakan itu, Long Chen tidak ragu-ragu. Dia muncul di depan Yang Jun dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat, menatap mereka dengan senyuman yang bukan senyuman. Kemunculan Long Chen membuat semua orang sangat terkejut. Siapa ini? Yang Jun sedikit tergesa-gesa. Ia segera menyingkirkan peta di tangannya, lalu menatap Long Chen dengan cemas. Ketika ia melihat penampilan Long Chen, ia pun menjadi tenang, dan yang lainnya pun menjadi tenang. Long Chen, ada jalan menuju surga tapi kau tak mengambilnya, tidak ada pintu menuju neraka tapi kau menerobosnya. Yang Jun memanggil saudara-saudara di sebelahnya. Tiba-tiba, total delapan orang mengepung Long Chen. Yang Jun memimpin, menatap Long Chen dengan arogan, dan berkata, Wah, karena kita sudah bertemu, kita harus mengambil beberapa hadiah. Bagaimana dengan ini? Keluarkan semua esensi api yang kamu kumpulkan, dan aku bisa mengampunimu. Bagaimana menurutmu? Bermimpilah, kau hanya pecundang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara di hadapanku? Apakah kau tidak takut aku akan datang dan menghajarmu lagi? Kata Long Chen sambil tersenyum. Diam. Ini adalah aib dalam hidup Yang Jun. Sekarang setelah Long Chen mengungkapnya, dia tiba-tiba merasa wajahnya terbakar. Tatapan menghina Long Chen membuatnya semakin marah. Sebagai murid pertama dari Tetua Iblis Ketiga, tidak ada yang berani mempermalukannya seperti ini. Semuanya, hajar Long Chen untukku. Kata Yang Jun histeris. Dia hanya berada di tingkat ke-6 dari tingkat sungai surgawi, dan dia hanya mengalahkanku dengan keberuntungan. Beraninya dia bersikap begitu sombong di depan kita, saudara-saudari. Saudara-saudara, mari kita serang bersama. Semua orang tahu bahwa Long Chen telah menguasai keterampilan pertempuran tingkat surga, Evanes Chen Specter. Mereka tahu bahwa dia memang sulit dihadapi, jadi mereka juga tahu bahwa meskipun Zenki Long Chen lebih rendah dari mereka, karena Evanes Chen Specter, bergandengan tangan adalah satu-satunya cara. Pergi. Total ada delapan murid. Sebelum Long Chen datang, mereka menduduki peringkat ketiga hingga ke-10 di Istana Iblis Surgawi. Mereka dianggap sebagai murid paling elit di Istana Iblis Surgawi. Mereka semua mengeluarkan Zenki dan menyerang Long Chen. Kekuatan delapan orang yang bergandengan tangan setara dengan delapan Yang Jun. Ini tidak diragukan lagi memberi banyak tekanan pada Long Chen. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kemampuan hebatku yang baru. Dengan suara berdenting, Long Chen mengeluarkan pedang bintang. Pedang itu memancarkan cahaya bintang yang redup, dan ujung-ujungnya tajam dan mengejutkan. Sekilas terlihat jelas bahwa itu adalah pedang yang bagus. Penguasa Istana benar-benar tidak adil. Long Chen baru saja memasuki Istana Iblis Surgawi, dan dia dihadiahi pedang yang begitu bagus. Semua orang merasa sangat tidak nyaman. Kedelapan orang itu telah memikirkan tentang Evanes Chen Specter, tetapi pada akhirnya, Long Chen muncul entah dari mana dan menyambarnya. Dalam hati mereka, mereka dipenuhi dengan kemarahan terhadap Long Chen. Makan jurusku. 72 tinju Iblis Sejati. Teknik Kaki Angin Ilahi. Satu demi satu, mereka menyerang Long Chen. Ada juga banyak keterampilan pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi. Mereka sudah berada di tingkat ketujuh dari tingkat Sungai Surgawi, jadi memolah keterampilan pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi adalah persyaratan minimum mereka. Namun, keterampilan pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Keterampilan pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi terbaik setidaknya 10 kali lebih kuat daripada keterampilan pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi terburuk. Selain itu, pedang bayangan di tangan Long Chen tidak diragukan lagi telah menjadi salah satu keterampilan pertempuran tingkat bumi terbaik setelah dimodifikasi oleh Lingki. Hantu yang hilang. Dalam sekejap, sejumlah bayangan kabur bergerak cepat di antara kerumunan, begitu cepatnya hingga nyaris tak terlihat. Ada banyak bayangan Longchen di samping mereka masing-masing. Mereka menyerang bayangan-bayangan ini dengan ganas, tetapi pada akhirnya, mereka menemukan bahwa kecepatan mereka sama sekali tidak dapat mengimbangi gerakan Longchen. Di antara bayangan-bayangan ini, semuanya adalah Longchen, dan semuanya bukan Longchen. Evanesh Chenspector sebenarnya sangat aneh. Pada saat ini, salah satu murid berteriak. Semua orang menoleh, dan melihat bahwa sebilah pedang benar-benar telah menembus paha murid itu. Terlebih lagi, sosok Longchen berdiri tepat di belakang murid itu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Longchen dan pedang itu langsung menghilang, hanya menyisakan murid yang telah tertusuk di pahanya, meratap kesakitan. Hati-hati, semuanya. Melihat situasi ini, kesombongan awal semua orang berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Longchen akan begitu kuat. Evanesh Chenspector miliknya praktis telah mencapai tingkat pencapaian utama. Meskipun dia hanya berada di tingkat ke-6 Heavenly Revertier, ketika dia menggunakannya, bahkan Yang Jun tidak akan dapat menangkapnya, apalagi yang lain. Bagi mereka, Longchen semacam ini praktis adalah pembunuh yang tak terlihat. Mereka hanya bisa duduk dan menunggu kematian, tanpa sedikitpun kemampuan untuk melawan. Ah! Murid lainnya berteriak. Semua orang menoleh dengan kaget, dan melihat paha murid itu juga tertusuk. Darah mengucur deras. Sepertinya pedang itu telah menembus arteri. Murid itu buru-buru menghentikan pendarahan karena panik, tetapi luka yang merepotkan itu telah menyebabkannya kehilangan kemampuan untuk bertarung. Semua orang benar-benar bingung. Longchen, jika kau punya nyali, jangan gunakan Evanesh Chenspector. Jika kau punya nyali, maka lawanlah kami secara langsung. Pengecut. Melihat orang-orangnya dibunuh satu persatu oleh Longchen, hati Yang Jun juga dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, ekspresinya jahat, dan dia bingung dan jengkel. Apakah kau menganggapku bodoh? Tawa Longchen bergema di benak semua orang. Ah, paha murid lainnya ditusuk oleh Longchen. Kali ini, seperti sekering. Semua orang ketakutan. Mereka tahu bahwa jika mereka tetap di sini, mereka hanya akan ditusuk oleh Longchen. Jadi ketika salah satu dari mereka mulai melarikan diri, yang lain juga mulai melarikan diri. Bahkan mereka yang terluka juga mulai melarikan diri. Longchen telah menusuk paha mereka untuk pertama kalinya. Namun siapa yang tahu apakah dia akan menusuk jantung mereka untuk kedua kalinya. Kalian semua mau kemana? Cepat kembali. Yang Jun terkejut, dan dia buru-buru berteriak panik. Sayangnya, teriakannya sama sekali tidak berguna. Metode pembunuhan Longchen terlalu mengejutkan. Ketika semua orang melarikan diri, Yang Jun akhirnya merasa takut. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri ke arah tertentu. Namun yang membuatnya pingsan adalah Longchen benar-benar mengejarnya. Longchen, ku mohon padamu, ampuni aku. Aku tidak akan bertarung denganmu lagi. Aku akan memberikan semua esensi apiku kepadamu. Ku mohon ampuni aku. Saat dia melarikan diri dengan menyedihkan, dia memohon belas kasihan dengan ekspresi menyedihkan. Raksasa setinggi dua meter ini melakukan hal seperti itu, bisa dilihat betapa mengerikannya Longchen. Serangan yang tidak terlihat adalah yang paling mengerikan. Tidak ada yang mau mati tanpa sempat melawan. Kau sendiri yang mengatakannya. Apakah maksudmu kau akan menyetujui syarat apapun yang kuajukan? Suara Longchen terdengar menyeramkan di telinga Yang Jun. Yang Jun menggertakkan giginya. Selama itu tidak melanggar batasku, apapun baik-baik saja. Selama kamu mengampuni aku. 373. Benarkah yang kau katakan? Tanya Longchen dengan nada muram. Sebenarnya, dia tidak berniat membunuh Yang Jun. Kali ini, dia hanya ingin mendapatkan seni agung benih iblis hati Dao. Di belakang Yang Jun ada tiga tetua iblis agung. Longchen tidak perlu memperdalam kebenciannya dengan mereka. Dia datang ke istana iblis surgawi untuk membuat dirinya lebih kuat, cukup kuat untuk kembali ke kota Kekaisaran Biang. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Yang Jun melihat bahwa Longchen tidak berniat membunuhnya, jadi dia berhenti dan berkata tanpa daya. Hari ini, dia sepenuhnya mengakui kekalahan. Berikan padaku peta roh asli jiwa es. Bagaimanapun, itu hanya akan sia-sia di tanganmu. Longchen langsung ke intinya. Kau mendengar pembicaraan kami. Yang Jun terkejut dan menatap Longchen dengan ngeri. Hentikan omong kosongmu. Cepat berikan aku peta itu, teriak Longchen dingin. Yang Jun masih ragu-ragu. Roh asli jiwa es ditinggalkan oleh tiga tetua iblis agung untuk kompetisi murid pertama. Mereka bisa menyembunyikannya dari Zhao Qingyun, tetapi jika Longchen akhirnya mendapatkannya, Yang Jun akan dipukuli sampai mati oleh tiga tetua iblis agung. Namun, Yang Jun berubah pikiran dan merasa sangat segar. Yang Dan Feng dan Murong Yu juga telah memperoleh peta ini. Empat hari telah berlalu, dan mereka mungkin telah memperoleh roh asli jiwa es. Bahkan jika mereka belum memperolehnya, tidak ada alasan bagi Longchen untuk menang melawan mereka. Harus diketahui bahwa bayangan iblis tanpa jejak milik Longchen yang paling menantang surga, mereka berdua juga dapat menggunakannya. Selain itu, mereka telah mempraktikannya untuk jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, mereka juga mengetahui lapisan pertama dari teknik benih iblis hati dao besar. Dalam halki sejati, mereka dua lapisan lebih tinggi dari Longchen. Ini menunjukkan bahwa Longchen jauh dari level mereka. Bahkan jika dia bertemu mereka, dia hanya akan mencari celaan. Mustahil untuk mendapatkan Ice Soul Original Spirit. Ini petanya. Sekarang aku bisa pergi. Yang Jun mengeluarkan selembar kain emas dari kosmos sak miliknya. Longchen segera mengambilnya. Setelah melihat dengan sak sama, ia menemukan bahwa itu memang peta yang dipegang Yang Jun. Ia sangat puas dan berkata, Sekarang kau boleh pergi. Dengan izin Longchen, Yang Jun segera berlari secepat yang dia bisa. Setelah berlari sekitar satu kilometer, Yang Jun tidak bisa menahan tawa, Longchen ini benar-benar bodoh. Meskipun Ice Soul Original Spirit penting, Great Art of Dao Heartseed adalah heaven rank battle skill, jadi itu sama pentingnya. Dia hanya peduli dengan Ice Soul Original Spirit dan tidak meminta Fire Refinement Essence kepadaku. Haha, dasar idiot. Aku punya 300 Fire Refinement Essence. Bahkan Senior Yang dan Feng mungkin tidak punya lebih banyak dariku. Great Art of Dao Heartseed bukan milikku. Sedangkan untuk Ice Soul Original Spirit, itu awalnya milik Senior Yang dan Feng dan Senior Murong. Kehilangan peta itu tidak masalah bagiku. Memikirkan hal ini, Yang Jun dengan senang hati menemukan tempat untuk bersembunyi, menunggu kedatangan hari esok. Ketika saatnya tiba besok, Zhao Qingyun dan tiga tetua iblis agung akan datang ke Vena Evolusi Api untuk menjemput mereka secara pribadi. Pada saat itu, mereka akan dilarang bertarung. Pada saat itu, Yang Jun akan memperoleh kemenangan terakhir. Setelah mendapatkan peta tersebut, Long Chen bertemu dengan Xiaolang. Mereka menemukan sebuah tempat dan mulai mempelajari peta tersebut dengan saksama. Karena Long Chen memiliki mata iblis pemakan jiwa dan telah mengunjungi banyak tempat, ia jauh lebih mengenal medan dasar sungai daripada mereka. Saya dapat melihat bahwa medan di sini seharusnya adalah gua binatang api ilahi itu. Ini mungkin peta yang digambar oleh tiga tetua iblis agung sendiri. Area ini agak kabur, yang berarti mereka belum menemukan gua itu. Long Chen tiba-tiba berteriak dengan sangat terkejut. Setelah melalui pertimbangan yang cukup lama, akhirnya ia menentukan lokasi. Selama ia tahu di mana ia berada, akan lebih mudah menemukan tujuannya. Lokasi roh asli jiwa es tampaknya tidak jauh dari gua binatang api ilahi. Mari kita pergi ke gua binatang api ilahi terlebih dahulu dan kemudian pergi ke arah ini. Dalam waktu sekitar seperempat jam, kita akan mencapai tujuan. Long Chen berkata dengan sedikit kegembiraan. Chen, kamu sangat pintar. Jumlah mereka ada delapan, dan mereka telah belajar selama dua hari. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat menemukannya. Namun, kamu baru mengenalinya dalam waktu singkat. Lingqi berkata dengan kagum. Tentu saja, menurutmu aku ini siapa? Serigala kecil, ayo kita pergi. Aku tidak bisa menghadapi Yang Danfeng dan Murongyu, jadi aku harus bergantung padamu kali ini. Jika mereka masih belum menemukan kita, kita akan bisa memberi mereka kejutan. Setelah mengatakan itu, Long Chen membawa siaolang ke arah gua binatang api ilahi. Mereka baru saja keluar dari sana, jadi sangat mudah bagi Long Chen, yang memiliki indera arah yang sangat baik. Waktu berlalu dengan cepat saat mereka bergegas. Tak lama kemudian, Long Chen tiba di depan gua binatang api ilahi. Suasana sudah sunyi. Pada saat ini, Long Chen kembali memastikan lokasi di peta. Setelah memastikan bahwa idenya sebelumnya sepenuhnya benar, ia meletakkan peta dan membawa siaolang bersamanya dengan kecepatan penuh. Jika siaolang saat ini benar-benar bertarung, Long Chen memperkirakan bahwa dia tidak akan menjadi lawannya. Bagaimanapun, api leluhur iblis sembilan kata-kata benar-benar kuat. Selain itu, masing-masing dopelganger api ilahi siaolang memiliki kekuatan tempur kelas bumi tingkat tujuh. Jika Long Chen menghadapi barisan seperti itu, itu akan menjadi tragedi. Saat mereka mendekat, Long Chen mendengar suara perkelahian. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kebetulan sekali. Sepertinya mereka baru saja menemukan tempat ini, jadi mereka bertarung di sini. Mereka belum mengambil roh asal jiwa es. Karena itu, Long Chen menghela napas lega. Dia terus maju, dan kali ini, dia harus berhati-hati sampai dia mendekat. Di sebuah cekungan di dasar magma, dua sosok meraung dan bertarung. Pertama, perhatian Long Chen tidak tertarik oleh mereka, tetapi oleh mutiara biru seukuran ibu jari di dalam cekungan. Mutiara ini berkilau dan tembus cahaya, memancarkan cahaya neon redup. Cahaya neon menopang ruang dengan diameter sekitar 3 meter di sekitarnya. Ini adalah roh asal jiwa es, dan ukurannya sudah sebesar ibu jari. Tidak heran ketiga tetua iblis agung mengirim murid-murid mereka untuk mengambilnya. Namun, Yang Dan Feng dan Murong Yu sama-sama berada di tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi, jadi tidak adil untuk membagikannya kepada siapapun. Itulah sebabnya mereka harus datang ke sini dan memperjuangkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Pada saat ini, Yang Dan Feng sedang bertarung dengan gila-gilaan sambil berkata dengan suara yang jelas dan sedih, Yu kecil, tidakkah kau tahu ketulusanku? Kita tumbuh bersama, dan selama bertahun-tahun, aku telah merawatmu dengan sangat teliti. Tidakkah kau merasakannya? Teliti, perhatianmu yang cermat ini ada di sini untuk bertarung denganku demi roh asal jiwa es. Ini adalah ketulusanmu. Itu benar-benar membuatku ingin muntah. Suara dingin murong Yu terdengar. Itu tidak sama. Roh jiwa es Yuan terkait dengan masa depanku. Apakah kamu tidak menyukai pria yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk masa depan mereka? Selama aku menjadi lebih kuat, aku masih bisa melindungimu. Pada akhirnya, semuanya sama saja. Mengapa kamu tidak memberiku roh jiwa es Yuan dan membiarkanku melindungimu mulai sekarang? Bukankah itu luar biasa? Yang Dan Feng berkata dengan percaya diri. Yang Dan Feng, lalu mengapa kau tidak memberikan roh asal jiwa es ini kepadaku dan membiarkanku melindungimu? Kau terus mengatakan bahwa kau menyukaiku dan bahwa kau akan memperlakukanku dengan sangat baik. Gadis kecil ini tidak dapat menerima perhatianmu yang sangat baik. Murong Yu berkata dengan dingin. Dapat dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya kehilangan harapan terhadap Yang Dan Feng. Yang Dan Feng, kau adalah roh asal jiwa es, kan? Murong Yu berkata dengan dingin. Yu kecil, jika kau benar-benar tidak mendengarkan nasihatku dan bersikeras menentangku, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku belum pernah melihat wanita sekeras kepala dirimu. Aku belum pernah melihat lelaki menjijikan sepertimu. Teriak Murong Yu pelan. Jalang, sikap tidak sopan Murong Yu kepadanya membuat Yang Dan Feng benar-benar gila. Tiba-tiba sebuah sosok muncul di benaknya. Dia berteriak dengan jengkel, Murong Yu, kamu sangat kejam padaku. Mungkinkah kamu telah jatuh hati pada Long Chen itu? Murong Yu terkejut sesaat. Sosok Long Chen juga muncul di benaknya. Namun, ketika dia memikirkan lingki, dia langsung menolak gagasan itu. Dia berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong. Aku tidak mau repot-repot membuang napasku padamu. Ayo kita bertarung demi roh asal jiwa es. Tidak ada gunanya bicara lagi. Setelah mengatakan itu, serangan Murong Yu menjadi lebih tajam. Ki sejati di tangannya menyapu ke arah Yang Dan Feng. Aku benar. Kau sebenarnya melarikan diri. Memikirkan hal ini, Yang Dan Feng menjadi sangat marah. Wanita yang telah didambakannya selama hampir 20 tahun tiba-tiba berlari ke pelukan Long Chen. Darah panas mengalir deras di hatinya dan langsung memenuhi matanya. Murong Yu, kau, mati saja. Dalam kemarahannya, Yang Dan Feng sudah bisa menjadi gila. Ki sejatinya tiba-tiba meledak. Dapat dilihat bahwa dia memang menahan diri sebelumnya. Bahkan, sosok iblis tiba-tiba muncul di belakangnya. Asap hitam tebal mulai mengepul dari tubuhnya. Aura Yang Dan Feng meningkat dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, itu benar-benar berlipat ganda. Teknik benih iblis hati Dao Agung. Apakah kau pikir hanya kau yang mengetahuinya? Murong Yu berteriak pelan. Kabut hitam juga mengepul dari tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya dalam kegelapan. Aura di tubuhnya juga meningkat hampir setengahnya. Aku tahu kau juga mengetahuinya, tetapi aku memperoleh benih iblis hati Dao ini jauh lebih awal daripada kau. Bisakah kau menggunakannya untuk mencapai levelku? Biar ku beritahu, Murong Yu, hari ini, level kedua dari benih iblis hati Dao adalah milikku, roh asal jiwa es juga milikku, dan pedang kaisar iblis juga milikku. Ketika aku mencapai level ke-9 dari tingkat sungai surgawi, aku akan menjadi jenius luar biasa yang sebanding dengan Lin Zichen, dan Long Chen cepat atau lambat akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedangku. Sedangkan untukmu, cepat atau lambat, kau akan menjadi budak di bawah selangkanganku, kata Yang Dan Feng dengan ekspresi menyeramkan. Jenis Yang Dan Feng ini membuat hati Murong Yu sedikit gelisah. Namun, dia masih memberanikan diri dan berkata dengan dingin, tunggu sampai kamu mengalahkanku, baru kamu bisa mengucapkan kata-kata yang begitu hebat. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Yang Dan Feng tertawa terbahak-bahak. Kemudian, bagaikan pusaran hitam, ia melesat ke arah Murong Yu. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi bayangan yang menghilang tanpa jejak. Bayangan setan tanpa jejak. 374. Hanya kau yang tahu traceles spekter. Murong Yu mengumpulkan keberaniannya. Kemudian, dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi hantu yang tak berujung. Tuanku adalah tetua iblis agung, dan aku berlatih jari penusuk surga Netterward. Tuanmu adalah tetua iblis kedua, dan kau berlatih telapak tangan pembubar jiwa kucing willow. Hari ini, aku ingin melihat apakah jari penusuk surga Netterward atau telapak tangan pembubar jiwa kucing willow milikmu lebih kuat. Sebuah hantu tertawa. Ketika mereka berdua bertarung, mereka berdua menggunakan traceles spekter, yang membuat Long Chen, seorang pengamat, sulit melihat gerakan mereka dengan jelas, terutama di magma. Namun, saat ini, Long Chen menemukan keuntungan dari Soul Deforing Demon Pupil. Dengan Soul Deforing Demon Pupil, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang posisi kedua prajurit yang menggunakan traceles spekter. Jika Long Chen bertarung melawan mereka, ia akan memiliki banyak keuntungan. Pertarungan antara Murong Yu dan Yang dan Feng sangat sengit. Long Chen diam-diam terkejut. Dia memperkirakan bahwa dia bukan lawan mereka saat ini. Hanya dengan memperoleh roh asli Ice Spirit, dia mungkin dapat mencapai level mereka. Meskipun kecakapan bertarung ku jauh melampaui Yang Jun, mereka berdua adalah jenius istana iblis surgawi. Sumber daya kultivasi yang mereka terima seharusnya tidak lebih buruk dari Lin Zichen. Selain itu, teknik benih iblis hati Dao Agung telah meningkatkan daya ledaki sejati mereka dua kali lipat. Mereka hampir setara dengan ahli bela diri pedang. Mengenai peningkatan Zen Qi, Long Chen baru menyadari betapa luar biasa transformasi jiwa naga miliknya setelah mengetahui peningkatan Zen Qi milik orang lain. Umumnya, setelah transformasi jiwa binatang, seorang prajurit binatang dapat meningkatkan Zen Qi miliknya satu hingga dua kali lipat, atau paling banyak tiga kali lipat. Namun, seorang prajurit dapat secara langsung meningkatkan Zen Qi miliknya dua kali lipat, atau paling sedikit tiga hingga empat kali lipat. Selain peningkatan jumlah prajurit dan prajurit binatang, ada jenis peningkatan lainnya. Misalnya, gereja darah merah suci menggunakan metode rahasia untuk mengubah sifat Qi sejati mereka dengan mandi darah gadis-gadis muda. Namun, ini adalah metode jahat, bukan cara yang hebat. Ini akan mendatangkan banyak manfaat dalam waktu singkat, tetapi akan mendatangkan masalah yang tak ada habisnya di masa mendatang. Teknik benih setan hati Dao besar juga termasuk teknik rahasia gereja darah merah. Namun, teknik benih setan hati Dao besar tidak sekeji teknik rahasia itu. Teknik benih setan hati Dao besar adalah sejenis kemampuan ilahi. Setelah mengolahnya ke tingkat kedua, itu dapat meningkatkan Qi seseorang hingga empat kali lipat. Di antara seniman bela diri dengan tingkat yang sama, itu pada dasarnya dapat menekan Qi mereka, seperti Longchen. Namun, dalam jangka pendek, seni besar seni benih iblis akan lebih kuat daripada seniman bela diri pedang dari keluarga Kekaisaran. Namun, seniman bela diri pedang akan diperkuat selamanya, sementara seni besar seni benih iblis adalah metode kultivasi kelas surga utama. Mungkin tidak akan berguna setelah seseorang melewati tiga level pertama dari keadaan mencapai surga. Namun di kerajaan Changyang, tak seorang pun yang mampu menembus level ketiga ricing. Jadi, bukan tanpa alasan istana iblis menempatkan metode benih iblis hati Dao di atas bayangan tanpa jejak. Sekarang yang Danfeng dan Murongyu sedang bertarung, ki sejati mereka sangat luas dan kuat, dan anginnya bergejolak. Begitu kuatnya sehingga orang biasa tidak dapat mendekati mereka. Seperti kata pepatah, ketika burung sun peeper dan kerang bertarung, nelayanlah yang diuntungkan. Longchen tidak langsung bersiap menyerang, tetapi menunggu untuk melihat perubahannya. Seiring berjalannya waktu, pertarungan mereka menjadi semakin intens. Mereka menggunakan jurus-jurus mematikan mereka satu demi satu, dan sama sekali tidak mau menyerah. Sejujurnya, kekuatan mereka berada pada level yang sama, dan mereka sama-sama seimbang. Jika mereka bertarung dalam waktu yang lama, itu akan tergantung pada kesabaran dan kekejaman masing-masing orang. Jelas, Yang Danfeng lebih unggul dalam aspek ini. Jadi, serangannya sangat ganas, dan pada akhirnya, dia secara bertahap menjadi semakin gila, dan menekan Murongyu. Saat ini, Murongyu, yang terbungkus dalam truki, sudah berkeringat seperti hujan. Keringat harum menetes di sekujur tubuhnya, dan dadanya yang penuh naik turun dengan hebat, beriak dengan riak-riak yang menarik. Namun, dia tidak terlihat baik, karena dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan Ice Soul Original Spirit. Sejak kecil, dia tahu bahwa Yang Danfeng bukanlah orang baik, jadi dia selalu menjaga jarak di antara mereka. Karena identitas mereka, dia tahu bahwa jika dia lebih lemah dari Yang Danfeng, dia akan mudah ditekan oleh kekuatannya. Pada saat itu, dia akan menjadi gila di depan tiga tetua iblis agung, dan Murongyu akan berada dalam posisi pasif. Jadi dia harus bekerja lebih keras dalam kultifasinya. Namun, jika Yang Danfeng mencapai tingkat ke-9 dari tingkatan Sungai Langit, ia akan bisa mendapatkan pedang kaisar iblis. Pada saat itu, ia akan menjadi lebih kuat dari tiga tetua iblis agung. Selama ia memaksanya, Murongyu tidak akan melawan sama sekali, jadi Murongyu tahu bahwa kali ini, ia harus bertahan. Haha, aku benar-benar minta maaf. Sepertinya kau sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Jika kau tahu ini, mengapa kau bertarung denganku dan membuang-buang energimu? Tapi little you, kau tidak perlu khawatir. Setelah aku mendapatkan Ice Soul Original Spirit, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tawa buas Yang Danfeng terdengar di sini. Dalam mimpimu, Murongyu mundur beberapa langkah. Ia tahu bahwa saat ini, anak panah itu sudah terpasang di tali busur, dan tidak ada pilihan lain selain melepaskannya. Saat ini, ia mengerahkan kesejati di seluruh tubuhnya, dan hanya bisa melakukan upaya terakhir. Kucing Willow menyebarkan jiwa, bayangan mengambang. Jurus Murongyu ini hanya bisa digunakan dengan traceles spekter. Pada bayangan yang tak terhitung jumlahnya, jejak telapak tangan muncul satu demi satu, ribuan di antaranya melesat ke arah Yang Danfeng. Momentum yang besar menyebabkan magma di sekitarnya melonjak liar, dan ruang kosong yang besar terbentuk di sini. Bodoh, aku tahu kau akan menggunakan jurus ini. Yang Danfeng tersenyum bangga. Pada saat ini, sosoknya berubah, dan dengan sangat akurat menusuk dengan jarinya. Tiba-tiba, bayangan pedang hitam meledak dari ujung jarinya. Neterward menghancurkan langit, menembus langit dan bumi. Pada sudut ini, Neterward suttering skyfinger hanya bisa menusuk sisi Willow Chutkin Scatter Soul Palem, menggunakan satu titik untuk menghancurkan permukaannya. Jurus Yang Danfeng ini digunakan di tempat yang paling tepat. Dia tampak gila, tetapi sebenarnya, pikirannya tenang. Dia tahu bahwa Murongyu telah dipaksa ke dalam keadaan kebingungan olehnya, jadi dia menunggunya untuk menggunakan jurus ini kapan saja. Benar saja, di bawah kecemasan Murongyu, itu seperti yang dia harapkan. Baginya, inilah yang benar-benar diinginkannya. Ledakan. Magma itu meledak, menyembur ke segala arah. Long Chen juga merasakan kekuatan yang kuat bekerja pada tubuhnya. Dia secara paksa menggunakan truki untuk menstabilkan dirinya, dan tidak membiarkan dirinya terlempar. Pada saat ini, Long Chen telah secara bertahap melakukan transformasi jiwa naga. Truki dari tingkat ke-6 dari tingkat sungai surgawi langsung naik ke tingkat ke-7 dari tingkat sungai surgawi. Transformasi jiwa naga ini jauh lebih menantang alam daripada teknik benih setan besar dao dan hati. Namun, Long Chen tahu bahwa teknik benih iblis dao dan hati pasti akan mampu meningkatkan kisejati transformasi jiwa naga Long Chen lagi, dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tepat saat Long Chen siap, hasil pertarungan antara Yang Dan Feng dan Murong Yu telah diputuskan. Dalam pertarungan ini, karena pikiran Murong Yu sedang kacau, dia langsung terlempar oleh Yang Dan Feng, dan bahkan sedikit darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Tentu saja, Yang Dan Feng juga tidak mudah. Kekuatan sejatinya tidak lebih kuat dari Murong Yu, dan dia hanya mengandalkan keunggulannya sebagai seorang pria. Dalam pertukaran ini, wajahnya juga pucat, dan kiserta darahnya melonjak. Namun, dia bereaksi lebih cepat, dan ketika dia melihat bahwa Murong Yu telah berhasil terlempar, matanya berbinar, dan dengan perbedaan waktu ini, dia bergegas ke arah roh asal jiwa es dengan kecepatan tercepat yang mungkin. Mengaum. Pada saat ini, sebuah hantu hitam muncul di depannya, dan hantu hitam lainnya meninggalkan hantu di depannya, bergegas menuju roh asal jiwa es. Saat mata Yang Dan Feng hendak keluar dari rongganya, Long Chen memasukkan roh asal jiwa es ke dalam kantong kosmosnya. Kesuksesan. Ketika kemunculan Long Chen terungkap, baik Murong Yu maupun Yang Dan Feng tercengang. Murong Yu masih dalam keadaan terkejut, sementara Yang Dan Feng langsung terbakar amarah yang tak terbatas. Dia akhirnya berhasil mengalahkan Murong Yu dengan susah payah, dan memenangkan kesempatan untuk merebut roh asal jiwa es, tetapi Long Chen muncul pada saat ini, merampas hasil kerja kerasnya. Selalu Yang Dan Feng yang menuai hasil jeripayah orang lain, dan tak seorang pun menuai hasil jeripayah Yang Dan Feng. Long Chen, kau mencari kematian. Cepat serahkan I Sol Origin Spirit kepadaku, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Aku akan memberimu waktu sepuluh kali. Setelah sepuluh kali, jika kau masih keras kepala, kau pasti akan mati, kata Yang Dan Feng dengan ekspresi menyeramkan. Bodoh, kamu pasti sedang melamun. Long Chen tersenyum tenang, dan tidak ada rasa takut di wajahnya. Seolah-olah orang di depannya bukanlah Yang Dan Feng, yang berada di tingkat kedelapan dari Heavenly River Tier, tetapi orang biasa. Kelalaian semacam ini benar-benar membuat Yang Dan Feng marah. Dia tidak mau lagi bicara omong kosong dengan Long Chen, dan langsung menyerang Long Chen. Dia menggunakan Seven Slater Demon Finger, ingin mengambil nyawa Long Chen segera setelah dia menyerang. Namun, dia mengabaikan Xiao Lang yang ada di depannya. Serigala Iblis pemakan matahari yang perkasa bukanlah binatang Iblis biasa. Ketika Yang Dan Feng menyerang, Xiao Lang tiba-tiba menggunakan Divine Fire Doppelganger. Seketika, sekelompok besar Sun Devoring Demonic Wolves mengepung Yang Dan Feng, dan serangan yang menggila itu langsung membuat Yang Dan Feng tertegun. Lebih dari 100 Divine Fire Doppelganger dengan kekuatan tempur seperti binatang Iblis tingkat bumi tingkat tujuh bukanlah hal yang bisa dianggap remeh bagi Yang Dan Feng. Serangan yang menggila itu langsung memaksa Yang Dan Feng mundur, dan ini pun dengan syarat Xiao Lang tidak bergerak sendiri. Xiao Lang memiliki 9 kata-kata bijak api leluhur Iblis, yang memiliki kekuatan penghancur yang absolut, dan dia juga memiliki Divine Fire Doppelganger ini. Bahkan seorang kultifator di tingkat ke-9 dari tingkat Sungai Surgawi tidak akan bisa melarikan diri darinya, apalagi Yang Dan Feng. Tak lama kemudian, di bawah serangan Xiao Lang, Yang Dan Feng tertutup tanah, dan tampak menyedihkan. Dia melolong marah, suaranya dipenuhi kemarahan. Apa-apaan ini? Kenapa begitu kuat? Long Chen, jika kau punya nyali, lawan aku dengan adil. Jangan bersembunyi di balik binatang Iblis. Apa kau manusia sialan? Kau tidak tahu apakah aku laki-laki atau bukan, tapi ibumu tahu. Kembalilah dan tanyakan padanya. Long Chen memperoleh roh asal jiwa es, dan dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tahu bahwa Yang Dan Feng sangat marah sekarang, tetapi semakin marah dia, semakin bahagia Long Chen. Anda. Di bawah serangan Divine Fire Doppelganger, Yang Dan Feng terus-menerus dalam bahaya, terutama sekali ketika Nine Serenitis Demonic Ancestral Flame milik Xiao Lang melewati bahunya, menyebabkan dia langsung kehilangan rasa di satu sisi bahunya. Hal ini membuat Yang Dan Feng ingin mundur. Long Chen, kau mencuri roh asal jiwa esku hari ini. Suatu hari, aku akan mengambilnya kembali, dan aku juga akan mengambil nyawamu. Setelah itu, Yang Dan Feng melarikan diri. 375 Baru pada saat itulah Serigala Kecil menghentikan serangannya. Ia berubah menjadi pria kecil yang lucu dan tiba di depan Long Chen. Penampilannya cukup lucu, tetapi ekspresinya selalu serius, seolah-olah dia sangat serius, yang membuatnya semakin lucu. Murong Yu menatap Long Chen dan kemudian Xiao Lang. Dia masih tidak percaya. Apakah Serigala Kecil ini benar-benar sekuat itu? Murong Yu berkata dengan susah payah sambil membuka bibir tipisnya. Tentu saja, Xiao Lang adalah Serigala nomor satu di dunia. Long Chen tersenyum, lalu menatap Murong Yu dengan senyum tipis dan berkata, Bagaimana? Roh asal jiwa es ada di tanganku. Apakah kamu yakin? Anak Serigala ini berhasil memaksa Yang Dan Feng melarikan diri. Bagaimana mungkin aku bisa menandinginya? Aku bukan orang bodoh. Karena kau berhasil merebutnya, aku akan memberikannya padamu. Hasil ini jauh lebih baik daripada memberikannya pada Yang Dan Feng. Tapi Long Chen, bagaimana kau tahu bahwa kita akan memperebutkan roh asal jiwa es di sini? Saya melihat Yang Jun dan yang lainnya mencarinya dengan peta, jadi saya mengambilnya dan menemukan jalan ke sini. Untungnya, saya tiba tepat waktu. Kalau tidak, Yang Dan Feng akan memanfaatkannya, jawab Long Chen. Melihat wajah Long Chen yang acuh tak acuh, Murong Yu merasa sedikit bingung. Kekuatannya saat ini lebih kuat dari Long Chen, tetapi dalam benaknya, Long Chen masih misterius dan kuat. Dia juga menerima bahwa roh asal jiwa es ada di tangan Long Chen. Setelah mendapatkan Ice Soul Origin Spirit, tidak perlu lagi mencari Fire Essence. Setelah menunggu sehari, mereka bisa meninggalkan Earth Vein of Fire ini. Secara umum, panen Long Chen kali ini cukup besar. Dengan Ice Soul Origin Spirit, setelah meninggalkan Earth Vein of Fire, kekuatan Long Chen akan meroket. Dia dan Murong Yu tidak saling mengenal, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan canggung untuk tetap bersama. Jadi Long Chen menganggup dan berkata, kalau begitu, sampai jumpa besok. Aku masih harus mengumpulkan beberapa esensi api. Berapa banyak yang kamu punya sekarang? Murong Yu buru-buru bertanya. Ketika dia menanyakan hal ini, dia menyadari bahwa dia telah salah bicara. Mereka berada dalam hubungan yang kompetitif, dan jumlah esensi api yang mereka peroleh akan menentukan apakah mereka dapat memperoleh seni besar benih iblis hati Dao. Mengungkapkannya satu sama lain agak tidak pantas. Esensi penyempurnaan api. Sekitar 2000. Long Chen tidak banyak berpikir dan berkata langsung. Sebenarnya, Murong Yu pernah membantunya sebelumnya, jadi Long Chen pada dasarnya menganggapnya sebagai teman baik. Tidak perlu menyembunyikan hal-hal kecil ini dari teman-teman. 2000. Murong Yu sedikit terdiam. Dia mengamati Long Chen, dan melihat senyum di sudut mulut Long Chen. Dia berkata dengan marah, Bagus, Long Chen, kamu benar-benar berani mempermainkanku. Baiklah, aku tidak akan menunda kamu untuk mengumpulkan esensi pemurnian api, tetapi izinkan aku mengingatkanmu lagi, jika kamu ingin mendapatkan seni agung benih iblis hati dao, akan lebih baik bagimu untuk memiliki 500 esensi pemurnian api. Bagaimanapun, ada 8 dari mereka, dan untuk tahap kedua benih iblis hati dao, kamu harus memiliki setidaknya 800. Saat ini, dengan tambahan kristal pemurnian dewa, aku memiliki lebih dari 700 esensi pemurnian api. Adapun yang dan Feng, aku tidak tahu, tetapi aku yakin dia tidak terlalu jauh dariku. Murong Yu tidak menahan diri dan langsung memberitahu Long Chen berapa banyak yang dimilikinya, sehingga Long Chen akan siap secara mental. Terima kasih banyak. Dapat dilihat bahwa Murong Yu memperlakukannya dengan baik. Long Chen menatapnya dengan penuh rasa terima kasih, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi bersama Xiaolang. Adapun Murong Yu, dia berdiri di sana dengan linglung, memperhatikan sosok pemuda itu perlahan menghilang di kejauhan. Baru setelah dia menghilang, dia kembali sadar. Hari demi hari berlalu, Long Chen sudah tahu tentang esensi pemurnian api dari murid-murid istana iblis surgawi lainnya. Dari segi jumlah, dia pasti telah menekan pihak lain, jadi dia tidak lagi mengumpulkan esensi pemurnian api, dan menemani lingki. Ketika waktunya habis, Long Chen merasakan aura agung menekan vena elemen api. Dia telah melayang ke permukaan air dan kembali keterowongan semula. Sosok Zhao Qingyun berdiri di atas magma. Ketika dia melihat bahwa Long Chen aman dan sehat, dia akhirnya menghela nafas lega dan berkata, ayo pergi, ikuti aku kembali. Mengikuti rantai besi yang tergantung di tengah lorong, Long Chen mengikuti Zhao Qingyun kembali ke lorong. Pada saat ini, yang lain mungkin sudah menjemput tiga tetua iblis agung. Long Chen kemudian mengikuti Zhao Qingyun dan berjalan di jalan setapak untuk meninggalkan vena elemen api. Bagaimana aura binatang iblis ini bisa meningkat begitu banyak? Melihat siaolang beristirahat dalam pelukan Long Chen, Zhao Qingyun langsung tercengang. Dia melihat ke atas dan ke bawah dengan saksama untuk beberapa saat, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Awalnya, saya memperkirakan bahwa binatang iblis ini berada di level 5 dari Earth Rank, tetapi sekarang setidaknya telah mencapai level-level 8 dari Earth Rank. Zhao Qingyun tahu bahwa Long Chen adalah seorang pemuda misterius, dan dia memiliki banyak barang misterius bersamanya. Namun, dalam lima hari, dia telah melewati tiga level. Promosi semacam ini benar-benar sulit baginya untuk diterima. Long Chen juga menunjukkan ekspresi malu. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Zhao Qingyun tentang siaolang. Saya khawatir inilah tujuan membawa binatang iblis ini ke dalam vena elemen api. Serigala iblis ini memiliki energi atribut api yang kuat. Vena elemen api ini jelas merupakan tempat yang paling cocok untuknya. Mata Zhao Qingyun penuh dengan emosi, tetapi tidak ada sedikitpun kebencian. Baiklah, nak, jangan gugup. Aku sudah tua, dan aku tidak punya banyak persyaratan untuk ketenaran, kekayaan, kekuatan, del. Aku tidak akan bertanya tentang rahasia pribadimu. Aku hanya ingin tahu nama binatang iblis ini. Zhao Qingyun menepuk bahu Long Chen dan berkata sambil tersenyum. Tuan, Anda pasti tahu binatang iblis tingkat mendalam, serigala iblis bulan pemakan, kan? Xiaolang adalah varian evolusi dari serigala iblis bulan pemakan, yang disebut serigala iblis matahari pemakan. Long Chen mengaku. Aku pernah mendengar tentang devoring moon demonic wolf, tetapi aku belum pernah mendengar tentang devoring sun demonic wolf. Ku rasa kau sendiri yang menamainya. Haha, lupakan saja, jangan pedulikan serigala iblis ini. Langsung saja ke intinya. Long Chen, seberapa yakin dirimu kali ini? Suara Zhao Qingyun sedikit penuh harap, namun juga sedikit gugup. Tuan, jangan khawatir. Saya yakin Anda akan terkejut. Long Chen tersenyum misterius. Kejutan. Anak kecil, jangan remehkan mereka. Murid-murid dari tiga tetua iblis agung, kecuali Xiaoyu yang sedikit patuh, yang lainnya sedikit liar. Mereka bukanlah Dao, iblis yang sebenarnya. Tetapi kau, Long Chen, jauh lebih sesuai dengan keinginanku. Ini juga alasan mengapa Zhao Qingyun sangat menyukai Long Chen, seorang junior. Pemberontak, tak terkendali, melawan kehendak langit, bebas dan santai. Ini adalah iblis dalam hati Zhao Qingyun, dan karakter Long Chen jelas seperti ini. Omong kosong, bagaimana mungkin murid pribadimu lebih buruk dari mereka? Omong, muridmu tidak pernah menang melawan tiga tetua iblis agung. Hari ini, aku akan membiarkanmu bersenang-senang. Bahkan jika itu adalah tuannya, ketika Long Chen berbicara, dia juga tidak bermoral, dan Zhao Qingyun tentu saja tidak akan peduli tentang ini. Hubungan seperti ini membuat Long Chen sangat nyaman. Tidak peduli bagaimana Zhao Qingyun memikirkannya, Long Chen tidak akan memberitahunya jumlah Refined Fire Essence yang dia dapatkan. Sampai mereka berjalan ke ujung sepuluh lorong dan berjalan ke gerbang besi, Zhao Qingyun tersenyum tak berdaya. Pada saat ini, orang lain juga keluar satu demi satu. Pemimpinnya tentu saja tiga tetua iblis agung. Tiga tetua iblis agung tampak sedikit suram. Di belakang mereka, Yang Dan Feng dan Yang Jun tampak lebih suram, dan ada beberapa murid. Di antara murid-murid ini, ada beberapa orang yang perlu didukung. Mereka adalah orang-orang yang pahanya ditusuk oleh Long Chen. Adapun Murong Yu, dia jauh lebih santai, mengikuti di belakang mereka. Setelah melihat Long Chen, mata ketiga tetua iblis agung memancarkan cahaya dingin, yang membuat Long Chen merinding. Masalah esensi api murni belum terungkap. Tentu saja, ketiga tetua iblis agung khawatir tentang kepemilikan roh asli roh S, yang merupakan sesuatu yang telah mereka persiapkan dengan hati-hati untuk murid pertama mereka. Pada akhirnya, itu benar-benar diberikan kepada Long Chen. Setelah mendengar berita itu, bahkan tetua iblis agung hampir pingsan karena marah. Kemarahan di hati mereka terhadap Long Chen tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah mereka tidak bisa menyerang Long Chen secara terbuka, karena mereka diam-diam memberitahu murid-murid mereka tentang roh asli jiwa es. Secara umum, hal-hal dari vena bumi evolusi api adalah milik istana iblis surgawi, tetapi tiga tetua iblis agung menyembunyikannya dari Zhao Qingyun, yang awalnya salah, jadi mereka tidak memiliki wajah untuk secara terbuka meminta Long Chen untuk bertukar. Dan melihat murid-murid itu dilukai oleh Long Chen, mereka menjadi semakin marah. Sayang sekali, betapapun besarnya amarah, mereka tetap menyimpannya dalam hati. Karena kita semua sudah di sini, jangan menunda lagi. Ayo kita pergi ke istana iblis untuk mengumumkan hasilnya, lalu memutuskan kepemilikan metode benih iblis agung hati Tao. Zhao Qingyun bukanlah orang bodoh. Tentu saja, dia bisa melihat kesuraman di wajah mereka. Dia tahu bahwa Long Chen pasti telah menekan murid-murid mereka di vena bumi evolusi api. Itulah sebabnya ada efek seperti itu. Murid pribadinya akhirnya memiliki hari untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Zhao Qingyun tidak menunjukkannya di wajahnya, tetapi dia diam-diam bahagia. Jadi, dia memimpin kerumunan itu ke arah istana iblis. Ujian evolusi api vena bumi akhirnya berakhir, yang menyebabkan sensasi hebat di istana iblis surgawi. Baik murid maupun tetua, mereka sangat peduli tentang kepemilikan metode benih iblis besar dari hati Tao. Oleh karena itu, saat ini, ada banyak murid yang berkumpul di luar istana iblis, dan di istana iblis, pada dasarnya semua tetua, pelindung, dan tuan sudah menunggu. Ketika Zhao Qingyun memimpin dan muncul, para murid istana iblis surgawi gempar. Mereka tidak sabar untuk melihat ke belakang Zhao Qingyun. Benar saja, semua murid yang berpartisipasi dalam uji coba vena bumi api ekstra galaksi telah muncul. Namun, situasinya tampak sedikit aneh. Longchen mengikuti di samping Zhao Qingyun, dan ekspresi di wajahnya persis sama dengan Zhao Qingyun. Tiga tetua iblis besar dan murid-murid mereka juga memiliki ekspresi yang sama. Longchen secara alami senang, tetapi tiga tetua iblis besar semuanya muram. Apakah ini mengungkapkan semacam informasi? Mungkinkah? Longchen benar-benar memperoleh lebih banyak esensi pemurnian api dan melampaui Yang Jun. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak mungkin, dia hanya pamer. Saat dia memamerkan esensi pemurnian api yang diperolehnya, kalian akan tahu siapa pemenangnya. Salah satu dari mereka tertawa. 376 Di bawah tatapan bingung semua orang, sekelompok orang berjalan ke Aula Iblis. Gerbang Aula Iblis sangat tinggi, tetapi tidak mungkin bagi begitu banyak murid untuk masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi yang dapat masuk ke depan, sementara mereka yang memiliki basis kultivasi lebih lemah hanya dapat didorong keluar. Bahkan jika mereka melompat dengan sekuat tenaga, mereka akan dapat melihat situasi di dalam. Namun, apa yang dapat mereka lihat juga sangat terbatas. Diamlah, kami akan segera memberitahu kalian saat kami mendengar beritanya. Pada saat ini, murid di depan buru-buru berbalik dan berteriak. Kekuatannya lebih kuat, dan segera menekan momentum murid di belakangnya. Sebenarnya, sebagian besar murid hanya ingin mendengar hasilnya pada saat pertama. Jika semua orang diam, mereka dapat mendengar suara di dalam. Memikirkan hal ini, yang lain juga berteriak, menyuruh yang lain untuk diam. Setelah beberapa keributan, suasana akhirnya tenang. Agar dapat mendengar kata-kata di dalam dengan jelas, semua orang tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berusaha untuk tidak bersuara. Ini adalah ujian bagi nadi api bumi, dan karena hubungannya dengan Long Chen, ujian ini menjadi sangat menegangkan. Ketika semua orang mulai tenang, Zhao Qingyun sudah memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia duduk di kursi kehormatan dan menatap semua orang. Ketika dia serius, dia memancarkan rasa keagungan. Adapun tiga tetua iblis, mereka duduk di kursi di sebelah kanan. Mata mereka semua terpaku pada bagian tengah aula iblis. Pada saat ini, Long Chen berdiri bersama dengan sepuluh murid lainnya. Long Chen memiliki ekspresi tenang di wajahnya sementara yang lain sesekali menatapnya dengan tatapan berbisa. Dari detail kecil ini, para tetua dan pelindung lainnya tampaknya telah menebak sesuatu. Baiklah, kali ini ujian Earth Vein of Fire akhirnya berakhir. Sekarang hasilnya ada di tangan para murid yang luar biasa. Aku tidak akan bicara omong kosong. Kalian dapat menunjukkan Fire Refinite Essence yang telah kalian peroleh secara berurutan. Pertama, murid peringkat ke-10, Ruan Cheng. Murid yang namanya disebut itu gemetar saat dia berjalan ke depan. Melihat Ruan Cheng ini, para tetua mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Ruan Cheng adalah murid dari tiga tetua iblis, satu-satunya murid Yu Yang Jun. Dia telah mencapai tingkat ke-7 alam sungai surgawi selama setahun, dan bahkan pernah memasuki nadi api bumi sekali. Aku ingat dia memperoleh 40 Refinite Fire Essence terakhir kali. Kali ini, dia seharusnya sudah meningkat dan bisa memperoleh 70 Refinite Fire Essence. Hasilnya akan segera keluar. Para murid di luar juga sangat bersemangat, terutama para murid tetua iblis ketiga. Ruan Cheng memiliki banyak ketenaran dan prestise di antara para murid tetua iblis ketiga. Kali ini, kakak senior Ruan Cheng akan bisa mendapatkan setidaknya 80 pil. Kurasa aku sudah bertanya padanya beberapa bulan yang lalu, dan dia sudah mengatakan bahwa dia yakin, kata salah satu murid. 80. 10 Murid teratas memang luar biasa. Para murid yang berada di luar pintu mendesah, sedangkan mereka yang berada di jauh menjulurkan telinga untuk mendengarkan. Di bawah tatapan orang banyak, Ruan Cheng agak malu-malu. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus mengungkapkannya. Karena itu, dia mengabaikan kehati-hatian dan tidak peduli kehilangan muka. Dia langsung mengeluarkan lima esensi pemurnian api dari kantong kosmosnya dan berkata, melapor kepada penguasa istana, kali ini aku memperoleh total lima esensi pemurnian api. Reaksi pertama Zhao Qingyun adalah tertawa. Ada pun para tetua dan penegak hukum lainnya, mereka awalnya tercengang, tetapi ketika mereka melihat bahwa hanya ada lima esensi api yang dimurnikan di tangan Ruan Cheng, mereka saling bertukar pandangan tidak percaya. Bagaimana mungkin hanya ada lima? Mungkinkah itu dicuri? Semua orang sedikit bingung. Ruan Cheng, bagaimana mungkin hanya ada lima dari mereka? Kamu dapat dengan mudah memperoleh lima dari mereka. Lagipula, binatang api mistis hanya berada di tingkat ke-6 dari tingkat bumi. Itu bukan tandinganmu. Pada saat ini, beberapa tetua yang mengenalnya langsung bertanya. Ruan Cheng menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, wajahnya tampak memerah. Ketika para murid di luar mendengar bahwa Ruan Cheng hanya memperoleh lima esensi pemurnian api, mereka juga menjadi gempar. Angka lima benar-benar terlalu memalukan di sini. Semua orang tercengang pada awalnya, tetapi setelah memastikannya, satu per satu, mereka tertawa terbahak-bahak. Hanya lima. Aku juga bisa mendapatkannya, haha. Lima esensi pemurnian api. Ini benar-benar memalukan. Aku benar-benar tidak percaya bahwa dia memiliki guru yang sama denganku. Diam. Zhao Qingyun buru-buru menghentikan keributan itu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Ruan Cheng dan berkata, Ruan Cheng, lima esensi pemurnian api. Baiklah, kamu bisa turun sekarang. Selanjutnya, peringkat sembilan Zhang Dongyang. Dengan Ruan Cheng yang diejek, Zhang Dongyang jauh lebih tenang. Dia tahu bahwa dia hanya salah satu dari orang-orang yang akan diejek. Karena itu, dia melangkah maju. Kakinya telah ditusuk oleh Long Chen, dan sudah cukup pulih dalam beberapa hari terakhir. Namun, masih ada yang salah dengan postur berjalannya. Apa yang terjadi dengan kakinya? Semua orang memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Setelah melihat Long Chen, mereka semua memiliki pikiran yang sama di benak mereka. Mungkinkah Long Chen yang melukainya? Namun, apapun yang dipikirkan orang banyak, Zhang Dongyang tetap menunjukkan hasil panennya. Sebanyak delapan esensi pemurnian api. Sama seperti Ruan Cheng, ia menerima gelombang tawa. Namun, setelah tawa itu, semua orang bingung. Mengapa mereka, yang jelas memiliki kekuatan untuk mendapatkan lebih banyak, hanya mendapatkan sedikit? Mungkinkah itu benar-benar telah direnggut oleh orang lain? Saat pikiran ini muncul di benak mereka, orang ketiga telah mengungkapkan esensi pemurnian api miliknya. Kali ini, ia hanya memiliki empat esensi pemurnian api. Pada saat ini, kerumunan berhenti tertawa. Mereka tahu bahwa pasti akan ada orang yang memperoleh esensi pemurnian api yang melebihi harapan mereka. Beberapa orang berikutnya pasti tidak memiliki lebih dari sepuluh esensi pemurnian api. Karena Long Chen telah mengalahkan Yang Jun, Yang Jun harus berbaris di depan Long Chen untuk memamerkan esensi pemurnian api miliknya. Tujuh orang sebelumnya tidak memperoleh lebih dari sepuluh esensi pemurnian api. Semua orang menduga bahwa esensi pemurnian api Yang Jun tidak akan melebihi sepuluh esensi pemurnian api. Jika memang demikian, maka semuanya akan menarik. Ini berarti bahwa sesuatu yang menarik pasti telah terjadi di Evolving Fire Earth Vein, menyebabkan Yang Jun tidak punya waktu untuk mencari esensi pemurnian api. Atau, mungkin juga esensi pemurnian api mereka telah direnggut oleh orang lain. Di bawah tatapan orang banyak, Yang Jun melotot tajam ke arah Long Chen, lalu berjalan ke depan. Long Chen? Ah, Long Chen, kau merampas roh asal jiwa es, menyebabkan aku dimarahi oleh guru dan paman guru. Namun, ketika kau melihat bahwa teknik benih setan hati dao besar yang kau inginkan telah kuperoleh, ekspresi macam apa yang akan kau tunjukkan. Yang Jun membayangkan ekspresi kesedihan dan kemarahan Long Chen saat melihat esensi pemurnian api miliknya. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Yang Jun, mengapa kau tidak mengeluarkan semua esensi pemurnian api yang kau peroleh? Mari kita lihat pencapaian seperti apa yang akan dimiliki oleh mantan murid terkuat ketiga dari generasi muda istana iblis surgawi. Apakah ia akan sama hebatnya dengan murid-murid sebelumnya? Perkataan Zhao Qingyun penuh dengan sarkasme, menyebabkan para murid tersipu. Ia, kepala istana. Roh asal jiwa es telah direnggut oleh Long Chen. Untungnya, teknik benih setan hati dao agung masih miliknya, jadi Yang Jun merasa sedikit lebih tenang. Dia telah menghabiskan dua hari mencari roh asal jiwa es. Suatu hari setelah Long Chen merenggutnya, kelompok mereka telah memperoleh lebih dari seratus esensi pemurnian api. Jadi jumlah total esensi pemurnian api sekitar lima ratus. Ketika Yang Jun meletakkan esensi pemurnian api bersuhu tinggi di tanah satu persatu, ekspresi gugup orang banyak akhirnya sedikit meredah. Mereka saling bertukar pandang dan berkata, Yang Jun memang luar biasa. Sementara yang lain hanya memiliki esensi pemurnian api kurang dari satu menit, dia benar-benar mampu memperoleh begitu banyak esensi pemurnian api. Dia bahkan melampaui harapanku. Lebih dari lima ratus esensi pemurnian api benar-benar memejutkan. Lebih dari lima ratus esensi pemurnian api. Dia harus membunuh setidaknya lima puluh binatang api li dalam sehari. Yang Jun benar-benar menantang surga. Lapisan pertama teknik benih setan hati dao besar pasti akan menjadi miliknya. Kepala istana, aku sudah menghitungnya. Totalnya lima ratus dua puluh dua esensi pemurnian api. Yang Jun akhirnya merasa bangga. Ia melirik Longchen dengan bangga sebelum mulai mengumpulkan esensi pemurnian api miliknya. Meskipun esensi pemurnian api ini tidak memiliki efek langsung pada kultivasi, namun masih dapat dijual dengan harga yang bagus di tempat lain. Angka lima ratus dua puluh dua pun tersebar. Sesaat, semua murid terkejut. Mereka menatap Yang Jun dengan heran dan memujinya. Para murid yang tidak dapat melihat situasi tersebut juga tercengang ketika mereka mendengar Yang Jun telah memperoleh lima ratus dua puluh dua esensi pemurnian api. Kakak senior Yang Jun, kali ini, teknik benih setan hati dao agung pasti akan diperoleh. Lebih dari lima ratus esensi pemurnian api. Bahkan juara pertama di antara semua peserta hanya memperoleh sedikit lebih dari empat ratus esensi pemurnian api. Saya kira esensi pemurnian api di Evolving Fire Earth Vein semuanya akan dijarah oleh orang-orang ini. Ya, kalau giliran kita tiba, mungkin tidak akan ada binatang api-api li atau esensi pemurnian api. Semua murid mendesah karena emosi. Setelah mengungkap begitu banyak esensi pemurnian api, Yang Jun, yang telah dikalahkan oleh Long Chen, kini dipandang dengan cara baru. Semua orang menduga bahwa Yang Jun, yang telah memperoleh teknik benih setan hati dao besar, kemungkinan besar dapat melampaui Long Chen dalam hal kultivasi. Saat itu, masih belum pasti siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Selain itu, jangan lupa bahwa Yang Jun hanya berjarak sehelai rambut dari tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi. Bahkan ketiga tetua iblis sangat puas dengan penampilan Yang Jun. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa membuat mereka bersuka cita. Roh asal jiwa es telah menguntungkan Long Chen. Jika bahkan teknik benih iblis hati dao besar menguntungkan Long Chen, ketiga tetua iblis pasti akan kram. Baiklah, 522 esensi pemurnian api, hasil yang sangat bagus. Yang Jun, penampilanmu kali ini tidak buruk. Kembalilah dan cepatlah mencapai tingkat kedelapan dari tingkatan sungai surgawi, dan hantu tanpa jejak juga akan menjadi milikmu, Zhao Qingyun menyemangati. Pada saat ini, mata Zhao Qingyun menatap Long Chen, dan ketika dia menemukan bahwa mata Long Chen sebenarnya masih tenang, dia mengerti. Dia juga benar-benar ingin tahu berapa banyak modal yang dimiliki Long Chen untuk bisa begitu tenang. Baiklah, Yang Jun, kau duluan. Selanjutnya, Long Chen, tunjukkan pada kami esensi pemurnian api yang kau peroleh, kata Zhao Qingyun sambil tersenyum. Di bawah tatapan semua orang, Long Chen melangkah maju dan berkata, melapor ke Master Istana, sebelum aku menunjukkan esensi pemurnian api, aku harus mengklarifikasi sesuatu. 377 Apa yang ingin kamu katakan? Zhao Qingyun bertanya dengan penuh minat. Long Chen tidak mengeluarkan Flame Refined Essence, tetapi sebaliknya, dia ingin menjelaskan satu hal. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Persaingan antara Long Chen dan Yang Jun telah menentukan kepemilikan Dao Heart Devil Seat Art tingkat pertama. Oleh karena itu, hasil Long Chen sangat penting. Semua orang menjulurkan leher, ingin melihat hasilnya. Long Chen menatap Yang Jun dengan sedikit jijik dan tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas, kalian semua orang pintar, jadi kalian pasti telah memperhatikan bahwa tujuh murid sebelumnya tidak mendapatkan lebih dari 10 esensi pemurnian api, tetapi Yang Jun tiba-tiba mendapatkan 522. Ini sangat aneh, dan satu hal adalah bahwa mereka semua berada dalam kelompok yang sama. Ditambah lagi, aku telah melihat dan mendengarnya dengan mataku sendiri, jadi aku dapat yakin bahwa alasan mengapa Yang Jun mendapatkan begitu banyak esensi pemurnian api adalah karena saudara-saudara lainnya. Yang Jun, katakan padaku, apakah aku benar? Kata-kata Long Chen langsung menimbulkan kegemparan besar. Para tetua dan pelindung baik-baik saja, lagi pula, mereka kurang lebih sudah menebak apa yang sedang terjadi. Namun bagi para murid, ini tidak lebih dari sekadar penipuan terang-terangan. Ini merupakan tantangan serius bagi sistem hadiah Istana Iblis Surgawi. Jika seorang murid populer bisa melakukan ini, maka ketika mereka berpartisipasi dalam kompetisi ini di masa mendatang, mereka juga akan menderita karenanya. Lalu, mengapa mereka masih harus bekerja keras? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini tidak adil? Bukankah kita sepakat bahwa kita boleh bersaing? Namun, ini seharusnya tidak boleh dibiarkan. Ya, dengan begitu, tidak ada rasa adil dalam persaingan bagi orang lain. Aku bekerja keras hanya untuk tiga kitab rahasia. Jika tiga kitab rahasia itu sudah ditentukan sebelumnya, lalu apa gunanya kita berkultivasi? Tiba-tiba, terjadi keributan. Kebanyakan orang memandang Yang Jun dengan marah. Wajah mereka penuh dengan rasa bersalah dan penolakan. Diam, semuanya. Pada saat ini, tetua iblis ketiga tidak tahan lagi. Tentu saja, dia tahu bahwa ini adalah kebenaran, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengakuinya. Jadi dia langsung berdiri, menatap Long Chen, dan bertanya, Wah, bukti apa yang kamu miliki? Saya pikir kamu tahu bahwa kamu tidak memiliki cukup Flame Refinite Essence, jadi kamu ingin menjebak Yang Jun. Yang Jun, beritahu Long Chen, bagaimana kamu mendapatkan Flame Refinite Essence-mu. Yang Jun, yang awalnya memiliki prestise tertinggi, tiba-tiba menjadi sasaran kritik. Tak perlu dikatakan, hatinya sangat muram. Saat ini, dia menatap Long Chen dengan kebencian yang tak tertandingi. Dia sama sekali tidak punya muka untuk menghadapi yang lain. Sebenarnya, dalam perjalanan pulang, mereka tahu bahwa Long Chen sudah tahu rahasia mereka, jadi mereka sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Pada saat ini, Yang Jun berdiri dan berkata, Long Chen, aku akan memberitahumu, setengah dari 500 esensi pemurnian api ini diperoleh sendiri dengan susah payah, dan setengah lainnya dimenangkan olehku dalam pertempuran dengan saudara-saudara lainnya. Kalau tidak, siapa yang akan memberiku esensi pemurnian api mereka tanpa syarat? Itu karena aku mengalahkan mereka sehingga aku mendapatkan esensi pemurnian api mereka. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada mereka. Setelah suaranya meredah, benar saja, seorang murid berdiri dan berkata, melapor kepada penguasa istana, kami memang mengalami banyak pertempuran di fena api. Pada akhirnya, keterampilan saudara Yang Jun lebih baik daripada kami, dan dia pada dasarnya memenangkan semua esensi pemurnian api kami. Alasan mengapa kami merasa malu sebelumnya adalah karena kami merasa agak sulit untuk membicarakannya. Lagi pula, di antara kami bertujuh, tidak ada yang bisa mengalahkan saudara Yang Jun. Tetapi saya bersumpah kepada Tuhan bahwa esensi pemurnian api ini benar-benar pantas untuk saudara Yang Jun. Dengan dia yang memimpin, murid-murid yang lain pun turut berikrar. Long Chen, di masa depan, saat kamu berpartisipasi dalam uji coba Fein of Fire, aku sarankan kamu untuk mencari Flame Refinite Essences dengan jujur. Jangan selalu memikirkan cara-cara curang untuk mengejebak orang lain. Pada akhirnya, tetua iblis ketiga menyimpulkan. Dia memandang Yang Jun dengan setuju, lalu duduk kembali. Setelah mendengar penjelasan Yang Jun dan janji para murid lainnya, para murid di luar istana iblis merasa sedikit lebih baik. Mereka tidak tahu harus percaya pada siapa, tetapi kali ini, tampaknya Long Chen telah sepenuhnya kalah dari Yang Jun. Semua orang memandang Long Chen, tetapi melihat bahwa setelah dibantah, Long Chen tidak merasa tertekan. Sebaliknya, wajahnya penuh dengan ketidakpedulian. Apa yang sedang terjadi? Zhao Qingyun juga melihat perubahan pada ekspresi Long Chen. Ketika dia melihat bahwa ekspresi Long Chen tidak berubah bahkan setelah dibantah, dia berpikir dalam hati, apa yang disembunyikan bocah ini. Pada saat ini, Long Chen melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas, saya rasa saya tidak dapat ikut campur dalam urusan Yang Jun, tetapi saya sangat yakin bahwa menggunakan cara yang curang untuk mendapatkan seni jahat benih hati Dao adalah tindakan seorang pengecut. Sampah tidak dapat memahami kesombongan seorang jenius. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu seorang jenius sejati. Kata-kata Long Chen sangat arogan, tetapi dia berhak untuk bersikap arogan. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, esensi pemurnian api mengalir keluar dari tas kian kun Long Chen. Dengan sangat cepat, itu membentuk tumpukan besar di depan Long Chen. Esensi pemurnian api mengumpulkan suhu yang sangat tinggi, langsung menyebabkan suhu istana iblis meningkat pesat. Itu hampir sama seperti berada di magma. Tumpukan besar flame refinit essence ini benar-benar menarik perhatian semua orang. Mereka yang memiliki mata yang jeli dapat melihat bahwa ada lebih banyak flame refinit essence di sini daripada yang ditunjukkan Yang Jun tadi. Tiga tetua iblis agung, beserta murid-murid mereka, setelah melihat begitu banyak esensi pemurnian api, bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Tetua dan pelindung lainnya juga tercengang. Totalnya seribu flame refinit essence. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa menghitungnya. Jumlahnya pasti tidak akan kurang dari jumlah ini. Long Chen menatap semua orang dengan bangga dan berkata dengan acuh tak acuh. Tak seorang pun menanggapi perkataannya untuk waktu yang lama karena mereka semua tidak percaya. Seribu. Jumlah ini menyebar dengan cepat di antara para murid. Ketika Long Chen mengungkapkan kebenaran dan dibantah, mereka secara kasar tahu bahwa Long Chen tidak punya harapan. Siapa yang mengira bahwa Long Chen tiba-tiba akan melakukan hal seperti ini? Ini terlalu tidak terduga. Seribu esensi api yang dimurnikan membuat hati semua murid mendidih. Mereka dengan gila-gilaan bergegas maju, ingin melihat apakah itu benar atau tidak. Bagaimana mungkin seribu? Aku tidak percaya. Aku harus melihatnya dengan jelas. Jangan dipencet. Remas adikmu, lihat adikmu. Tadikan sudah dikatakan jumlahnya seribu. Tadi aku lihat seribu. Tumpukannya banyak banget, adikmu. Seribu esensi api yang dimurnikan. Astaga, Long Chen ini aneh sekali. Itu bagaikan badai yang melanda hati setiap orang. Bahkan Zhao Qingyun sedikit terkejut setelah melihat seribu flame refinit esens. Seseorang dapat memperoleh seribu flame refinit esens dalam percobaan pertama dari Fein of Fire Derivation. Bahkan jika itu adalah murid di lapisan kedelapan Heavenly Revertier, tidak akan mudah untuk mencapai jumlah ini. Melihat yang lain, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya, terutama tiga tetua iblis. Ekspresi mereka seperti ada setumpuk kotoran yang menempel di wajah mereka. Zhao Qingyun sangat senang di dalam hatinya. Long Chen telah memberinya banyak muka. Zhao Qingyun semakin merasa bahwa keputusannya untuk menerima Long Chen sebagai murid adalah pilihan yang tepat. Benar sekali. Long Chen telah memperoleh seribu esensi api yang dimurnikan, melampaui esensi api yang dimurnikan milik Yang Jun. Aku yakin semua orang sangat jelas dalam hati mereka siapa pemilik lapisan pertama benih setan hati Dao. Dia adalah murid pribadiku, Long Chen. Zhao Qingyun mengumumkan sambil tersenyum. Dari suaranya, bahkan murid yang paling biasa pun dapat mendengar kebanggaan di dalamnya. Mendengar ini, Long Chen tersenyum dalam hatinya, dan buru-buru menyimpan Flame Refinite Essences. Benda-benda ini adalah harta karun Xiao Lang, jadi sebaiknya cepat-cepat menyimpannya. Pengumuman Zhao Qingyun membuat Yang Jun hampir pingsan. Dia menatap Long Chen dengan ekspresi tidak percaya, dan berkata dengan suara yang menyayat hati, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Penguasa istana, Long Chen pasti telah menggunakan beberapa metode curang untuk mendapatkan begitu banyak esensi pemurnian api. Teknik setan benih hati Dao besar ini tidak dapat diberikan kepada orang luar ini. Diam, dengan suara gemuruh, Zhao Qingyun meraung, langsung menyebabkan Yang Jun muntah darah dan berlutut di tanah. Yang lain juga merasa seolah-olah mereka telah dipukul oleh palu berat, merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Zhao Qingyun menatap Yang Jun dengan dingin dan berkata, Nak, aku tidak akan membahas masalah ini denganmu, tetapi Long Chen mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mendapatkan lebih banyak esensi api yang dimurnikan daripada dirimu. Kamu benar-benar berani menabur perselisihan. Hari ini, aku hanya akan memberimu hukuman kecil. Kamu harus ingat ini, Long Chen adalah murid pribadiku. Meskipun dia terlambat masuk sekte, dia jelas bukan orang luar. Apakah kalian semua mengingat ini dengan jelas? Ledakan amarah Zhao Qingyun membuat semua orang ketakutan. Zhao Qingyun biasanya sangat tenang, tetapi mereka tidak menyangka dia memiliki sisi seperti itu. Semua orang takut sampai-sampai hati mereka bergejolak. Mereka merasa sangat tidak nyaman, jadi mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Namun, mereka ingat bahwa mereka sama sekali tidak bisa memperlakukan Long Chen sebagai orang luar. Bahkan ketiga tetua iblis hanya bisa menelan amarah mereka. Tadi, Auman Zhao Qingyun hanya ditujukan pada empat orang. Yang Jun tidak kuat, jadi wajar saja jika dia muntah darah dan terbang kembali. Namun, mereka bertiga juga mengalami tingkat cedera yang berbeda-beda. Jelas, ini adalah demonstrasi Zhao Qingyun terhadap mereka. Orang luar. Kata-kata Zhao Qingyun terukir kuat di hati Long Chen. Siapapun yang menganggapnya sebagai salah satu dari mereka, Long Chen akan memperlakukan mereka dengan sangat baik, seperti Dong Fang Xuan Xiao. Long Chen memperoleh seni benih iblis hati dao tingkat pertama. Apakah ada di antara kalian yang punya pertanyaan? Suara Zhao Qingyun terdengar dingin saat dia bertanya lagi. Tak seorang pun menjawab. Bagaimanapun, Yang Jun masih terbaring dalam pelukan Yang Dan Feng. Mulutnya penuh darah, dan dia hampir pingsan. Zhao Qingyun menganggup puas, lalu berkata, Kalau begitu, mari kita putuskan siapa yang akan memperoleh seni benih iblis hati dao tingkat kedua. Murong Yu, Yang Dan Feng, Kalian berdua langsung keluarkan esensi api kalian dan laporkan jumlahnya. Di bawah tatapan Zhao Qingyun, Yang Dan Feng dan Murong Yu saling melirik, lalu berdiri di depan. Long Chen menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, setelah memperoleh iSoul Origin Soul, mereka telah mencari flame essence selama seharian, jadi Long Chen tidak tahu berapa banyak flame essence yang mereka miliki. 378 Persaingan untuk memperebutkan tingkat pertama metode benih hati dao besar telah mencapai klimaks, dan apa yang ditunggu-tunggu semua orang sebenarnya adalah tingkat kedua metode benih hati dao besar. Bagaimanapun, kekuatan Yang Dan Feng dan Murong Yu selalu setara. Dalam peringkat awal, Yang Dan Feng untuk sementara menduduki peringkat pertama, tetapi di mata orang banyak, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara tempat pertama dan kedua. Oleh karena itu, di antara mereka berdua, siapakah yang akan menang? Pada dasarnya, siapapun yang mampu memperoleh metode benih hati dao agung tingkat kedua akan mampu melangkah lebih jauh di jalur kultifasi di masa depan, meninggalkan orang lain di belakang dan benar-benar menjadi orang nomor satu di generasi muda istana Iblis Surgawi. Di bawah tatapan orang banyak, Yang Dan Feng dan Murong Yu meletakkan esensi pemurnian api yang mereka peroleh di tanah satu per satu. Satu per satu, esensi pemurnian api jatuh dari tas kiankun mereka, dan tidak lama kemudian, tumpukan kecil terbentuk di depan mereka berdua. Jumlah ini secara alami tidak melampaui milik Longchen, tetapi mereka berdua masih bersaing. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan akhirnya, mereka berdua selesai melepaskan esensi pemurnian api mereka. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa esensi pemurnian api di depan mereka pada dasarnya sama, dan sulit untuk mengetahui berapa banyak esensi pemurnian api yang ada dengan mata telanjang. Aku punya total 652 esensi api yang dimurnikan. Namun, di tas kiankunku, ada juga kristal pemurnian dewa yang setara dengan 100 esensi api yang dimurnikan. Yang Danfeng berkata dengan acuh tak acuh. Aku punya total 687 esensi api yang dimurnikan. Tentu saja, aku juga punya kristal pemurnian dewa di tas kiankunku. Murong Yu mengikutinya. Hingga saat ini, dia memiliki 35 esensi api murni lebih banyak daripada Yang Danfeng, tetapi jumlah kristal pemurnian dewa adalah yang paling penting, jadi dia tidak memiliki banyak keyakinan di dalam hatinya. Pada awalnya, semua orang melihat bahwa esensi api yang dimurnikan mereka tidak sebanyak milik Long Chen, jadi kekaguman mereka terhadap Long Chen meningkat sedikit. Namun, jika mereka masih memiliki kristal pemurnian dewa, hasil Long Chen tampaknya biasa saja. Chen Qing, Liu Xiang, hitung esensi api murni mereka. Zhao Qingyun memberi instruksi. Karena hasil mereka hampir sama, perbedaan sekecil apapun dapat memengaruhi hasilnya, jadi Zhao Qingyun tidak berani bertindak gegabuh. Dia secara acak memilih dua tetua dan meminta mereka menghitung jumlah esensi api yang dimurnikan. Setelah beberapa saat, hasilnya pun keluar. Yang Danfeng dan Murong Yu tidak membuat laporan palsu. Kalau begitu, tunjukkan kristal pemurnian dewa milikmu. Mari kita lihat hasil akhir dari dua murid paling berbakat di istana iblis surga kita. Apakah mereka melebihi seribu? Zhao Qingyun tersenyum dan berkata. Dia ingat bahwa sebelum memasuki Evolving Fire Earth Vein, Long Chen pernah mengatakan kepadanya bahwa selama Long Chen memperoleh lebih banyak Fire Refining Esens daripada Yang Danfeng dan Murong Yu, maka lapisan kedua Fire Refining Esens akan langsung menjadi milik Long Chen. Oleh karena itu, dia sangat menantikannya. Jika mereka berdua memiliki kurang dari seribu kristal pemurnian dewa, maka Long Chen akan menang besar kali ini. Namun, saat ini, mata ketiga tetua iblis memperlihatkan keyakinan yang langka. Iblis benihati dao tingkat pertama, iblis benihati dao tingkat kedua, dan roh asal jiwa es. Itulah tiga hadiah yang telah disiapkan oleh tiga tetua iblis untuk murid-murid mereka. Saat ini, dua dari tiga barang itu sudah menjadi milik Long Chen, dan satu yang tersisa adalah satu-satunya tempat yang membuat ketiga tetua iblis itu yakin. Pada saat ini, di tengah-tengah antisipasi orang banyak, Yang Danfeng dan Murong Yu mengeluarkan kristal pemurnian dewa mereka sendiri. Semua orang melihat ke sekeliling. Coba kulihat, di tangan Murong Yu, lumayan, ada lima kristal pemurnian dewa, dan di tangan Yang Danfeng, enam, betul, enam. Zhao Qingyun sedikit terkejut, enam kristal pemurnian dewa sudah tidak buruk, jika mereka hanya memiliki tiga kristal pemurnian dewa, maka Long Chen akan menjadi pemenang terbesar. Sangat disayangkan bahwa kristal pemurnian dewa mereka setinggi lima, atau bahkan enam, yang berarti bahwa Long Chen tidak memiliki harapan sama sekali. Pada saat ini, ketika Yang Danfeng mengeluarkan kristal pemurnian dewa, semua orang tahu bahwa tingkat kedua dari benih iblis hati Dao akan diambil oleh Yang Danfeng. Yang Danfeng memperoleh kemenangan terakhir, yang sesuai dengan harapan semua orang. Namun, di hati beberapa murid laki-laki, mereka sebenarnya lebih bersedia membiarkan Murong Yu menang. Bagaimanapun, kepribadian Murong Yu tidak buruk, dan dia juga sangat cantik. Di hati para murid laki-laki, dia jelas merupakan dewi yang seksi. Dibandingkan dengan Yang Danfeng, dia jauh lebih populer. Murong Yu menggigit bibirnya pelan. Dia telah memberitahu tiga tetua iblis agung tentang jumlah esensi api murni, tetapi tiga tetua iblis agung tidak menjelaskan hasil Yang Danfeng. Sekarang setelah terungkap, dia merasa benar-benar kalah. Di masa depan, dia mungkin akan ditekan oleh Yang Danfeng, yang membuatnya sedikit tertekan. Kalau begitu, aku akan mengumumkan kepemilikan seni benih hati Dao Agung tahap kedua. Pada saat ini, Zhao Qingyun berkata, setiap orang sudah memiliki hasil di hati mereka. Tunggu. Tepat pada saat itu, sebuah suara menyelap perkataan Zhao Qingyun. Semua orang menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Longchen, yang sebelumnya menjadi pusat perhatian sebelum ditekan oleh Murong Yu dan Yang Danfeng. Semua orang bingung, apa yang akan dilakukan Longchen? Longchen, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Zhao Qingyun sedikit terkejut. Sebenarnya, dalam hatinya, seribu esensi pemurnian api Longchen telah mengejutkannya. Guru, dan tiga tetua iblis, sebelum memasuki vena elemen api, aku pernah bertanya, jika aku memperoleh esensi pemurnian api lebih banyak daripada Murong Yu dan Yang Danfeng, aku akan dapat memperoleh seni benih hati Dao Agung tingkat kedua. Kalian berjanji padaku saat itu, kan? Longchen mengangkat kepalanya, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Kita memang sepakat, semua yang hadir bisa bersaksi, tapi Longchen, kamu hanya punya seribu esensi pemurnian api, dan kristal pemurnian dewa serta esensi pemurnian api yang mereka peroleh jumlahnya lebih dari seribu, jadi aku tidak bisa memberimu tahap kedua dari seni benih hati Dao Agung. Zhao Qingyun memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dia tentu saja ingin membantu Longchen, tetapi di depan semua orang, dia tidak bisa bersikap bias. Ketiga tetua iblis itu terkekeh, mata mereka menunjukkan ekspresi jijik. Salah satu dari mereka, ketiga tetua iblis, berkata dengan suara tajam, dan kau bilang kau jenius, soal matematika yang begitu sederhana, kau sebenarnya tidak bisa memecahkannya. Dalam hati setiap orang, mereka tidak tahu apa maksud Longchen. Longchen hanya berdiri, melihat sekeliling, dan berkata, semuanya, di babak pertama, Nyonya meminta kita untuk menunjukkan jumlah esensi pemurnian api, jadi aku langsung mengeluarkan esensi pemurnian api, tetapi aku tidak memberitahu kalian, aku tidak memiliki kristal pemurnian dewa di tubuhku, mereka memiliki kristal pemurnian dewa, aku bisa mendapatkan seribu esensi pemurnian api, mengapa aku tidak bisa mendapatkan kristal pemurnian dewa. Suara Longchen sangat keras, dan langsung mengguncang semua orang. Pada saat ini, semua orang berpikir dengan susah payah, mungkinkah jumlah kristal pemurnian dewa yang diperoleh Longchen, sebenarnya melampaui Yang Danfeng. Yang Danfeng, yang awalnya dikalahkan oleh Murong Yu, langsung tercengang. Matanya terbelalak saat dia menatap telapak tangan Longchen dengan tak percaya. Pada saat ini, Longchen mengeluarkan semua kristal pemurnian dewa, total 10 kristal pemurnian dewa berwarna hitam, dan meletakkannya di telapak tangannya. Ketika semua orang melihat 10 kristal pemurnian dewa, seolah-olah hati mereka telah dipukul oleh palu besi, dan dampak yang mengejutkan itu membuat semua orang tercengang. Dalam uji coba Fire Evolution Earth Vein, aku, Longchen, memperoleh total 1000 Fire Refinement Essence dan 10 God Refining Crystals, yang setara dengan total 2000. Izinkan aku bertanya kepada semua orang, dengan hasilku, apakah aku melampaui Yang Danfeng? Apakah ada masalah dengan matematikaku? Tidak seorang pun menjawab pertanyaan Longchen. Ini karena sudah sangat sulit bagi mereka untuk menjawabnya. Ini adalah pertanyaan yang jelas. Hari ini, Longchen telah menang. Dia mengandalkan keunggulan mutlaknya untuk menang sepenuhnya. Tidak hanya roh asal jiwa es, bahkan tingkat pertama dan kedua dari benih sihir agung di hati dao telah jatuh ke tangan Longchen. Berita ini mengejutkan seluruh istana iblis. Tidak pernah ada orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Penampilan Longchen hari ini benar-benar luar biasa. Semua pelindung dan tetua menatapnya dengan tercengang. Adapun para murid itu, mereka semua bergegas, ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Untuk beberapa saat, area di depan ola iblis berada dalam keadaan kacau. Pada saat ini, di hati Zhao Qingyun, selain keterkejutan, tentu saja, ada juga rasa terkejut yang mendalam. Kali ini, Longchen telah memberinya banyak muka. Adapun tiga tetua iblis besar dan Yang Danfeng, seolah-olah mereka telah disambar petir. Yang Danfeng akhirnya bisa mengerti mengapa Yang Jun tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang. Itu karena keluhan, ketidaknyamanan, dan kemarahan di hatinya telah mencapai tingkat yang tidak terkendali. Daging itu sudah ada di mulutnya, dan dia meneteskan air liur, siap mencicipinya, tetapi Longchen tiba-tiba muncul, mengeluarkan dagingnya, dan menelannya. Hal ini membuat Yang Danfeng, yang hampir mati kelaparan, tidak dapat mempertahankan akal sehatnya. Yang Danfeng hendak kehilangan kendali atas dirinya dan menyerang Longchen. Pada saat ini, seorang lelaki tua berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Yang Danfeng membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah tuannya, tetua iblis pertama. Pada saat ini, tetua iblis kedua dan ketiga juga berdiri di samping tetua iblis pertama. Pandangan tetua iblis pertama pertama-tama menatap Longchen, lalu beralih ke Zhao Qingyun. Pada saat ini, kemarahan di mata ketiga tetua iblis besar itu tampaknya telah menghilang. Wajah mereka sangat dingin, bahkan sangat dingin. Namun, Longchen tahu bahwa ini seperti malam menjelang badai. Perilaku mereka menunjukkan betapa mengerikannya badai itu akan datang. Kepala istana, sepertinya kita tidak ada kegiatan hari ini. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, ketiga iblis tua itu tidak menoleh ke belakang. Di depan mata semua orang, mereka membawa murid-murid langsung mereka pergi. Dari belakang mereka, Longchen bisa melihat kabut dan kekejaman di mata mereka. Tampaknya hari-hari berikutnya sungguh tidak mudah. Longchen tiba-tiba teringat bahwa sebelum memasuki urat api, Yang Danfeng telah memperingatkannya bahwa jika dia tidak melepaskan Yang Jun, dia akan membunuh Wang Xing, murid tukang. Longchen berpikir bahwa dia harus kembali dan mengawasi Wang Xing dengan saksama, agar dia tidak kehilangan nyawanya tanpa alasan. Setelah tiga tetua iblis dan yang lainnya pergi, mata semua orang tertuju pada Zhao Qingyun. Kalau begitu, aku umumkan bahwa benih setan hati tahu kedua adalah milik Longchen. Zhao Qingyun sangat gembira. 380. Longchen sendiri tidak dapat mengingat berapa banyak yang telah diperolehnya kali ini. Kamu dan anak serigala, setelah kembali dari vena bumi evolusi api, pada dasarnya telah membuka lembaran baru. Ketika tiga tetua iblis agung pergi dengan marah, semua orang menatap Longchen, orang yang luar biasa ini, tercengang. Baru setelah Zhao Qingyun mengumumkannya, mereka akhirnya mengakui bahwa ini adalah kenyataan. Setelah pengumuman itu, Zhao Qingyun tersenyum dan melanjutkan, Longchen, untuk merayakan keberhasilanmu memperoleh dua tingkat keterampilan hebat benih iblis dao, istana iblis kita akan mengadakan perjamuan besar. Bagaimana? Tidak perlu. Longchen buru-buru berkata, Tuan, saya sangat ingin melihat teknik hebat benih iblis dao. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk mengadakan perjamuan? Melihat betapa cemasnya Qin Wen Tian, Zhao Qingyun memujinya dari lubuk hatinya. Anak baik, tetapi kamu memiliki dorongan untuk berkembang. Seperti yang diharapkan dari muridku, Zhao Qingyun. Dengan ketekunan seperti itu, kamu jauh lebih kuat daripada beberapa murid lainnya. Kalau begitu, semua orang bisa bubar sekarang. Atas perintah Zhao Qingyun, semua orang dengan enggan meninggalkan tempat ini. Sebenarnya, mereka semua ingin melirik Longchen beberapa kali lagi. Mereka ingin melirik pemuda ini yang praktis telah memecahkan rekor istana iblis surga dan ditakdirkan untuk mengguncang seluruh istana iblis surga. Ini adalah dua tingkatan dari keterampilan hebat benih iblis dao. Aku sudah pernah mengambilnya sebelumnya. Kamu telah berhasil mengolah hantu tanpa jejak, jadi berikan padaku. Zhao Qingyun mengeluarkan dua buku rahasia yang mirip dengan Tracellus Spectre, namun tidak setebal Tracellus Spectre. Terima kasih, Guru. Longchen menerima buku rahasia Great Skill of Demonic Seat of Dao dan kemudian mengembalikan Tracellus Spectre kepada Zhao Qingyun. Dia berkata, Tuan, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali. Ya, Zhao Qingyun mengangguk sambil tersenyum. Dia sangat senang melihat Longchen bekerja keras dan tidak mengendur sama sekali. Sebenarnya, Longchen tidak terburu-buru untuk mengolah teknik benih setan besar Dao Heart. Dia hanya khawatir yang Dan Feng akan menyerang Wang Xing dan mencelakai makhluk tak berdosa ini. Oleh karena itu, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Qingyun, dia bergegas kembali ke Green Cloud Residence secepat yang dia bisa. Untungnya, Wang Xing baik-baik saja. Saudara Chen, kamu kembali dari vena bumi evolusi api. Wang Xing terkejut ketika melihat Longchen. Dia segera berlari ke arah Longchen. Saudara Chen, berapa banyak esensi api murni yang kamu dapatkan? 50 atau 100? Wang Xing bertanya dengan kagum dan penuh harap. Aku memperoleh 2000 esensi api yang dimurnikan. Apakah kau percaya aku? Kata Longchen sambil tersenyum. Kakak Chen, kamu benar-benar tahu bagaimana cara bercanda denganku. Wang Xing terkekeh. Tidak masalah berapa banyak esensi api yang ada. Namun, aku memperoleh teknik benis setan hati Dao Agung. Longchen berjalan ke dalam ruangan dan tersenyum. Hebat! Aku tahu kamu lebih hebat dari Yang Jun. Wang Xing berkata dengan ekspresi kagum. Wang Xing, istana iblis surgawi tidak tenang selama beberapa hari terakhir. Kamu akan tinggal di kamarku di kediaman awan hijau selama beberapa hari ke depan. Kamu tidak diizinkan pergi ke manapun. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Jika ada yang mengatakan sesuatu tentangmu, katakan saja bahwa akulah yang membuatmu melakukan ini. Ah! Wang Xing merasa bingung. Sebagai seorang murid pembantu, ia harus melakukan banyak hal setiap hari. Wang Xing mengurus makanan dan tempat tinggal sembilan murid langsungnya. Namun, di antara sembilan murid pribadi Zhao Qingyun, delapan lainnya pada dasarnya belum pernah melihat Zhao Qingyun. Di antara mereka, Longchen adalah yang paling disukai dan juga yang paling kuat. Wang Xing memikirkannya dan masih merasa bahwa mendengarkan kata-kata Longchen seharusnya tidak salah. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Tidak ada salahnya membawaku ke sini. Jika ada yang tidak kau mengerti selama kultifasimu, aku masih bisa menjawabnya untukmu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan berkultifasi dalam pengasingan di sini. Kau bisa tinggal di halaman ini dan berkultifasi. Jika ada sesuatu yang istimewa terjadi, teriaklah dengan keras. Apakah kau mengerti? Bagi Longchen, kehidupan Wang Xing bukanlah sesuatu yang perlu ia pedulikan. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Namun, Longchen tidak ingin menyakiti orang lain karena masalahnya sendiri. Itulah sebabnya ia sangat peduli tentang hal itu. Dimengerti, Wang Xing segera menjawab. Longchen menganggupkan kepalanya. Kemudian, dengan ketukan kakinya yang ringan, dia bergegas ke atap. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan cahaya bintang. Karena masalah Wang Xing, Longchen tidak pergi ke puncak gunung kaisar iblis. Lagi pula, aku tidak tahu apakah ketiga orang tua itu akan menyerangku karena marah. Jadi, lebih baik aku tidak pergi ke puncak gunung. Dengan rencana ini, Longchen bersiap untuk mulai berkultivasi. Namun, sebelum itu, ia masih harus menyerahkan sisa esensi pemurnian api dan kristal pemurnian dewa kepada Xiao Lang. Xiao Lang, dengan begitu banyak esensi pemurnian api dan kristal pemurnian dewa, apakah cukup bagimu untuk mencapai tahap ke-9 dari tahap bumi? Longchen bertanya dengan sedikit antisipasi di dalam hatinya. Xiao Lang menggelengkan kepalanya. Tingkat ke-9 tahap bumi sebenarnya membutuhkan begitu banyak harta atribut api. Longchen sedikit terdiam. Xiao Lang benar-benar tidak mampu membesarkannya. Di dalam vena bumi evolusi api, inti iblis binatang api yang tak terhitung jumlahnya, esensi pemurnian api, inti iblis binatang api ilahi, dan kristal pemurnian dewa semuanya menghantam tubuh Xiao Lang, namun mereka tidak membiarkannya mencapai tahap ke-9 dari tahap bumi. Setelah menyerahkan semua esensi pemurnian api dan kristal pemurnian dewa kepada Xiao Lang, Xiao Lang pergi dengan puas. Dia memperkirakan bahwa dia akan menemukan tempat yang tidak terlalu jauh dan kemudian memurnikannya sendiri. Ketika Xiao Lang berjalan mendekat, Longchen akhirnya bersiap untuk dirinya sendiri. Peningkatanku kali ini benar-benar hebat. Dua level seni benih setan besar Daohard dan roh primordial jiwa es. Aku harus menggunakan roh primordial jiwa es ini untuk meningkatkan level kultifasiku terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Longchen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terus-menerus berpikir untuk meningkatkan kekuatannya sendiri sehingga dia bisa membunuh jalan kembali ke kota kekaisaran, jadi dia tidak membuang waktu sama sekali. Karena itu, dia mengeluarkan roh jiwa es. Roh asal jiwa es adalah inti dari es dingin. Roh ini sepenuhnya terkondensasi dari energi spiritual atribut es yang kaya di dunia. Roh ini adalah bentuk kondensasi dari energi spiritual dunia. Setelah ditelan, roh ini akan mencair menjadi energi spiritual dan akhirnya menjadi energi sejati. Meskipun roh asal jiwa es di tangan Longchen hanya seukuran ibu jari, itu sudah cukup baginya untuk membuat banyak kemajuan. Tanpa ragu, Longchen memasukkan Ice Soul Spirit ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, Ice Soul Spirit berubah menjadi cairan sedingin es dan mengalir ke tenggorokan Longchen. Longchen langsung merasakan dingin yang menusuk tulang, rasanya seperti dibekukan di gudang es. Dinginnya datang dari dalam keluar, dan Longchen hanya merasa seolah-olah tubuhnya, setiap meridian, dan setiap bagian organ dalamnya telah benar-benar kehilangan semua perasaan, dan telah berubah menjadi es. Cepat dan perbaiki. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Longchen. Tidak ada kemajuan yang dapat dicapai dalam semalam, bahkan roh jiwa es pun sama. Roh jiwa es memiliki begitu banyak ki dingin, jika dia tidak melawannya dengan hati-hati dan tidak memiliki cukup ki sejati untuk memurnikan roh jiwa es, akan sangat mudah untuk langsung mati kedinginan. Ha! Longchen menghembuskan napas dingin berwarna biru, dan trukinya mulai melonjak. Meridian beku itu terguncang satu per satu, dan pecahan es yang terguncang itu, dalam sekejap, berubah menjadi partikel truki berwarna biru, lalu ditelan oleh star truki berwarna merah darah milik Longchen, menjadi salah satunya. Es yang membekukan tubuh Longchen sepenuhnya disempurnakan oleh truki Longchen yang kuat, menjadi bagian dari truki Longchen. Ketika Longchen memiliki cukup kekuatan untuk menekan ki dingin dari ice soul spirit, dia akan dapat menikmati esensi dari ice soul spirit. Pada awalnya, permukaan tubuh Longchen ditutupi oleh lapisan es, namun sekarang, es di tubuhnya perlahan mencair, dan ditelan ke dalam tubuhnya oleh Longchen, juga menjadi bagian dari ki sejatinya. Waktu berlalu dengan lambat, dan semakin banyak energi dari ice soul spirit yang diserap ke dalam kekuatan Longchen sendiri. Trukinya berangsur-angsur meningkat, dan setelah sekitar satu malam, sudah mencapai titik kritis. Longchen bisa merasakan bahwa dia telah membawa peluang untuk terobosan. Dia akan mencapai tingkat ketujuh dari tingkat sungai surgawi. Ini adalah tingkatan yang belum pernah dicapainya sebelumnya, dan itu juga merupakan impian Sang Yuan Teng. Dari tingkatan ke-6 Heavenly River Tier hingga tingkatan ke-7 Heavenly River Tier, dapat dikatakan bahwa ia telah menyeberangi jurang, dari tingkatan tengah Heavenly River Tier hingga tingkatan tinggi Heavenly River Tier. Sejumlah besar truki mengalir deras di tubuh Longchen, hampir menghancurkan meridiannya. Selanjutnya, ia perlu menggunakan Heavenly River Tier, memperoleh energi dari cahaya bintang, dan menggunakan Heavenly River Pil untuk menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dengan trukinya sebagai fondasi, ia akan memadatkan pasangan galaksi ke-7 di dalam tubuhnya. Pil Sungai Surgawi yang diperolehnya dari Klan Dawa di kota Pine Middle setidaknya dapat membantu Longchen mencapai level ke-8 dari tingkat Sungai Surgawi, jadi Longchen tidak khawatir tentang Pil Sungai Surgawi saat ini. Dia memiliki cukup banyak Pil Sungai Surgawi di dalam kantong kosmosnya, dan dengan statusnya saat ini, Zhao Qingyun pasti akan memberinya banyak Pil Sungai Surgawi selama dia memintanya. Sinar cahaya bintang yang cemerlang mengalir turun dari galaksi, mendarat di tubuh Longchen, dan menyelimuti Longchen dalam cahaya bintang yang indah. Pil Sungai Surgawi yang telah dikonsumsinya berinteraksi dengan cahaya bintang ini, dan gelombang riak menyebar di tubuh Longchen. Longchen dengan hati-hati memadatkan pasangan galaksi ke-7 di tubuhnya. Waktu berlalu perlahan, dan persyaratannya terpenuhi, sehingga kemajuan Longchen selesai dalam waktu singkat. Tidak lama setelah mengonsumsi Pil Sungai Surgawi, cahaya bintang di tubuh Longchen berangsur-angsur memudar. Ketika cahaya bintang benar-benar menghilang, Longchen membuka matanya, dan tiba-tiba, dua sinar cahaya cemerlang keluar dari matanya, seperti pedang yang menusuk ke langit. Di malam yang gelap, sinar cahaya bintang ini sangat menarik. Dengan suara mendesing, sosok Zhao Qingyun muncul tidak jauh di belakang Longchen. Pada saat ini, Longchen sudah memejamkan matanya lagi, dan mulai berkultivasi dengan tenang. Dia merasa bahwa dia telah menggunakan hampir setengah dari kekuatan roh asal jiwa es, dan masih ada hampir setengahnya yang menunggu Longchen untuk menyempurnakannya. Ini bukan bau roh asal jiwa es. Zhao Qingyun sangat terkejut. Roh asal jiwa es memang telah muncul di vena evolusi api, tetapi dia tidak menyangka bahwa Longchen akan menemukan yang lain.